Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Untuk menyelamatkan Dan perbaik kondisi manusia Yang ada pada saat itu Kaum muslimin Pertama Terima kasih 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 Jadi jangan ke makanan saja yang ingin bertambuh Kalau dapat Ilmu, amal Kenimatan, ketentera menjiwa Yang kita dapat setelah memeluk agama yang mulai ini Setelah mengenal sunnah ini Sehingga hal itu semakin memotivasi kita hendaknya Oh benar ya Rupanya dengan banyak sholat, sering sholat, sering membaca Al-Quran Benar ya Terasa hidup ini tidak terlalu sulit betul Rupanya Masalah-masalah yang berat dihadapi orang Mungkin bagi orang lain Bukan masalah yang begitu berat Masalah yang begitu akan memecahkan kepalanya Tapi kok kita Tidak terlalu Apa namanya Menghadapi masalah itu dengan Kekecewaan, dengan prostasi dan seterusnya Yang kedua Menikuni nikmat yang telah ada Ketika Allah Ta'ala betul-betul memberikan Memilih kita untuk memeluk ahidayah ini Betapa banyaknya orang-orang yang Yang kita lihat Tidak mengerti cara berpakaian Tidak mengerti cara sholat Tidak mengerti cara bergaul Tidak mengerti cara bertetangga Tidak mengerti cara berbicara Dan seterusnya Sehingga dia Ya Istilah orang Minangnya Tidak beda Jangan baka kiampek Ya kan Bahwa itu Nyo piti banyak Tapi baju yang dibalik Baju yang sampik-sampik Kasian lo Kalau tidak kecil Ada piti Kedigi piti Berangnya Untuk beli baju Rumahnya kadang-kadang Tapi piti nya banyak Tapi kalau luar pakai celana pendek Itu kenapa yang membuatnya begitu Kasihan kita Dan betapa kita merasa Ya Besyukur sekali Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memperlihatkan ke kita yang benar Ya Memperlihatkan kepada kita yang Yang benar itu Sehingga kita Tidak meniru-niru Bina Bina Kan itu bahaya Ya kan Makanya kalau manusia Yang tidak memiliki ilmu agama Yang tidak mendapat hidayah Tidak jauh beda hidupnya dengan binatang Maka Allah sebutkan dalam firmannya Surat Al-A'raf Ayat 179 Bagaimana Manusia ini Ketika tidak memiliki ilmu Dan Mengamalkan Ajaran agama ini Sungguh kami telah menjadikan Kebanyakan isi neraka itu Dari jin dan manusia Ya Kenapa Mereka punya hati Tapi tidak bisa memahami Punya hati Tidak bisa memahami Apa maksudnya Tidak mampu Memahami kebenaran Ya Bahati lain Berketawa Tapi tidak Bahparisau Tidak memiliki Rasu Parisau Ya kan Kalau lihat Manusia yang punya hati Dan tapi tidak memahami kebenaran Lebih kejam Daripada binatang Iya Sudahlah orang dapat musimah Dibantu Bantuan pun dikorupsi Lebih hati itu Ya kan Sudahlah kalau badi Pak kakak Kakaknya Kulah kok Piti banyak Tanah lalawe Itu aduh tanah adik Seketik pusako Nyo Sasaan adiknya itu Bagi itu Kan aduh jatah ada di situ Jadi Hilang rasa Ya kan Mungkin kakaknya kayo Ya Memiliki harta yang banyak Tapi Komunakannya Adiknya Tidak pernah diperhatikan Karena tidak ada apa Rasa perasaan Tetapi kalau kita lihat lagi Lebih kejam lagi Betapa orang tidak punya hati lagi Ya punya hati tapi tidak punya Memahami kebenaran Tidak ada lagi rasa perisa Kata kitanya Yaitu Betapa banyaknya orang punya hati Ya Orang tuanya bagaimanapun sakit Dia lebih menghulukan Kebutuhan urusan keluarga Atau urusan bisnisnya Ya kan Dan lebih parah lagi Bagaimana kalau Anak mengusir orang Tuanya Dan lebih parah lagi Ketika ada anak yang Memukul orang tuanya Bahkan membunuh orang tuanya Jadi memang kita gambarkan Manusia apapun Tidak memiliki agama Ya Dia bisa lebih kejam Daripada Binatang Gimana ustad Harimau Kalau makan kerbau Itu hanya sangat lapar Saat lapar saja Kalau sudah kenyang dia Ya Lewat Puluhan kerbau dihadapannya Tidak akan pernah di Apa Ditangkap Tidak akan diganggu Maka lihatlah Ya Di kebun-kebun binatang Atau di perang apa itu Kalau kerbau Karimau itu sudah kenyang Dia tidak perlu Nangkap-nangkap lagi Sudah Bahkan di sekitarnya Bermain kerbau Apa semacam Zebra Apa tidak Dia makan Dia ditangkap Karena dia sudah Kenyang Kalau manusia Manusia bagaimana Tidak pernah puas Gaji 20 jutaan Ya kan Kemudian tunjang Ini tunjang Itu tunjang Itu sampai Gaji 40 juta Per bulan Ya kan Terus setelah itu Tetap aja Nyolong Tetap aja mencuri Ya Tetap aja mencuri Hak-hak rakyat Korupsi dan seterusnya Ini kan bahaya Ya Itu masih enteng Kadang-kadang pengurus masjid pun Uang masjid pun Dibawa lari Parah manusia itu Parah Lebih kejam Maka ketika Melihat orang Seperti itu Alhamdulillah Allah SWT Memberikan kepada kita Hati kita ini Bisa Menimbang Ya Bisa Mengira-ngira Bisa Merasa Ya Kalau hal itu Ada suatu hal yang mungkar Sehingga Ada masih ada Tameng Masih ada Warning Di dalam diri kita Untuk meninggalkan Berbagai bentuk Kezaliman Allah katakan lagi Lahum a'yun la'ib Suruh Nabiya Punya mata Tata-tata melihat Kalau tadi punya hati Tapi hati digunakan Untuk apa? Untuk berkhayal-khayal Kehidupan dunia Melihat berbagai bentuk Kesenangan Ya Itu yang digunakan hatinya oleh dia Ya Tetapi bukan untuk Memahami Petunjual Allah Punya mata Tapi tidak Melihat Gimana punya mata Tidak melihat Maksudnya Apa buta dia Maksudnya Dia punya mata Tapi tidak bisa Melihat tanda-tanda Kebesaran Allah Ayat-ayat Allah Apa saja Itu ayat-ayat Allah Ada ayat kaunia Kejadian-kejadian Yang ada Melihat banyak tsunami Apa yang terjadi Ketika tsunami Gempa Bumi Kemudian Banjir bondang Banjir Apapun saja Itu kan ayat Allah Sudah ada warning Peringatan-peringatan Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Tidak berubah Lama dah Ya kan Kenapa kita lihat Di era keidah ini Berapa kali Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Apakah berkurang Maksiat Atau semakin bertambah Ini yang masalah Jadi Matanya Tidak mempunakan Betapa banyak Kejadian Di tempat-tempat lain Diberikan Ibrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk dia melihat Apa akibat Dari dosa Apa akibat Dari kedurakan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Itu hanyalah Bagaikan Angin yang lalu Tidak memberikan Bekas dan pesan Pesan Kesadaran Dalam dirinya Ini yang musibah besar Ya Pada kita Nah Kalau labai Iku ceritanya Iku manusiaku Tidak manfaat Maka Allah Gambarkan Sama saja Diberi peringatan Atau tidak diberi Sama Sama saja Bagi mereka Mereka pun Tidak mau beriman Diberi peringatan Oleh Melalui Kajian-kajian Nasihat-nasihat Wajangan-wajangan Ilmu agama Tidak mempan Datang peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam bentuk azab Dalam bentuk musibah Mungkin pada dirinya Bisa berbentuk penyakit Atau Bisa hilang Hartanya Bendanya Dan seterusnya Namun Tidak juga Memberikan Apa Kesadaran Pada dirinya Diberi peringatan Atau tidak Diberi peringatan Sama saja Jadi punya mata Hanya untuk melihat Wanita-wanita Punya mata Hanya digunakan Untuk Melihat hal-hal Yang haram Film Nonton TV Ya Video-video Forno Dan seterusnya Nah Ini akan kita lihat sedikit Betapa indahnya nikmat Di dalam agama ini nanti Dan betapa Konyol Dan sensaranya Orang-orang Yang jauh dari hidayah Konyol Dan sensaranya Orang yang jauh dari Hidayah Kemudian Mereka punya telinga Lahum Adhanlah semua Punya telinga Tapi tidak Bisa mendengar Loh Punya telinga Tidak mendengar Gimana Maksudnya bagaimana Tidak mampu Menerima Telinga digunakan Untuk mendengar Nasehat Tapi lebih banyak Gunakan untuk Dengarkan Nyanyi-nyanyian Ya Atau Bermacam bentuk Ghibah Namimah Ya isu-isu Itu sangat Ditangkap oleh Telinga-telinganya Lalu disebarkan Kepada manusia Tetapi bila Nasehat-nasehat Yang ada Tidak pernah Telinganya itu Menang Menang kok Selamatnya Masuk Telinga kiri Keluar Telinga Kanan Punya telinga Tidak dimanfaatkan Untuk mengetahui Kebenaran Ya Kemudian Allah Gambarkan Ula Ika Kal Mereka Itu bagaikan Bina Binatang Itu kata-kata Allah Mereka itu bagaikan Binatang Binatang itu apa kerjanya Hanyalah Memenuhi Kebutuhan Yaitu Biologis Saja Ya Kebutuhan Seksualnya Dan kebutuhan Apa namanya Hawa nafsu Makan dan minum Tidur Hanya tiga saja Kenyang Tidur Kalau belum kenyang Cari makan Terus Itu saja Hidupnya Semuanya Orientasinya Hanya Hawa nafsu Keulah Berseperti Binatang Kabau Dilacui Dimakannya Padi orang Dilacui Ya kan Besok Kalau nak tahu Makannya Wali ya kan Bahkan Ada penawak pun Dimakannya Itu namanya Ya kan Itu contohnya Itu binatang Itu gitu Lagi 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 Berubah Gitu Gak berubah Gak ada Apa namanya Menjadi Ibrah bagi dia Hal-hal yang Diperingatkan Allah SWT Baik secara alam Yang dengan adanya Berbancang untuk musibah Ataupun Nasihat-nasihat agama Yang datang dari Majlis Masih Ilmu Tetapi Allah SWT Bukan sekedar itu Bahkan mereka Lebih sesat Dari binatang Bisa dikatakan Lebih sesat Manusia Dari binatang Sebagian manusia Ya kan Tadilah Wak Sabuyan Binatang Harimau Kalau lakanyang Nyo nak nangkok Kabau-kabau yang lewat depan Manusia Kalau binatang Yang paling jelek Binatang itu Akhlaknya apa Ba Babi Kalau mandi Di mana Dia jani Atau dia kotor Iya kotor Iya kan Kalau makan Ananya makan Apunan barasi Rasi makan Itu yang kotor-kotor Kotor-kotor Itu kan Babi lambang Yang paling jelek Babi itu Kan nyo makan Anaknya Iya kan Makanya kini Banyaknya orang Yang makan Anaknya Samu je babi Iya kan Memperkosa Anak kandungnya Berzina Anak kandungnya Samu je babi Tapi babi Makan Anaknya Kalau Tidak ada lain Yang bisa dimah Baru Dia makan Anaknya Tapi manusia Kini Kok enggak Luar biasa Betapa banyaknya berita Gurung Bermesum dengan Siswanya Orang tua Memperkosa Anak gadisnya Kakak Memperkosa Adiknya Wah Dahulu Itu tuh Malu Menyebutnya Kini malah Menjadi Kenyataan Di tengah masyarakat Bacaro itu Nggak yang lebih sesat Daripada binatang Lebih parah lagi Binatangnya Babi Bantu itu Kenapa Binatang Berbuat Seperti itu Karena Dia tidak punya Akal Manusia Punya akal Justru Tidak Mempergunakannya Akannya Katakanlah Mereka punya hati Punya mata Punya telinga Tapi Nggak ada Manfaat Ini semua Nah Oleh sebab itu Bahaya Kalau orang yang Tidak mengenal Hidayah Hidupnya Lebih Bejat Lebih Jahat Lebih Terlaknat Daripada Bina Allah katakan Balhum adal Lalu kenapa Mereka bisa begitu Allah sebutkan Mereka itulah Orang-orang Yang Lalai Ngapain Mengambil PT Nyo 500 Itu Yang Capek Lalai Dari apa Mempelajari Agama Lalai Dari apa Mengamalkan Ajaran Agama Bukan Lalai Tadap Hal Dunia Tadi Sabuyan Bukan Lalai Mengamian PT Nyo Kan Tadi 500 Itu Capek Yang Lalai Itu Lalai Daripada Mempelajari Agama Ya Sehingga Semakin Jauh Semakin Hari Semakin Hari Semakin Jauh Daripada Kebenaran Sehingga Dosa-dosanya Telah Menutup Matanya Untuk Melihat Kebenaran Dosa-dosanya Telah Menutup Mata Hatinya Dari Memahai Kebenaran Dosa-dosa Itu Telah Menutup Telinganya Dari Mendengar Kebenaran Toib Yang ketiga Siapa Yang catat Mana dia Yang ketiga Siapa Yang catat Yang ketiga Apa Jadi Ketika kita Merasa Nikmat Ini Kita dapatkan Betapa Tentramnya Jiwa Ketika Beriman Dengan Takdir Ada Musibah Kita Tidak Terlalu Prostasi Tidak Terlalu Kecewa Semuanya Takdir Allah Allah memberikan Yang terbaik Buat kita Sehingga Tidak ada Orang-orang Yang beriman Yang bunuh Diri Yang Berbuat Macam-macam Sehingga Kita ingin Mentransfer Ini kebahagiaan Pada orang lain Membagi Membagi Rasa senang Membagi Terutama Kepada Keluarga Kari Kerabat Orang kampung Kaum Pemili Sanak Pemili Diutamakan Karena Allah Subhanahu Ta'ala Perintahkan Beri Peringatan Keluarga Keluarga Yang detad Ini Kewajiban Kita Berikutnya Apa Faedahnya Tadi Ini Belum Masuk Materi Ini Faedah Dulu Berikutnya Apa Faedahnya Amar Ma'ruf Termasuk Bagian Dari Apa Yang Kita Katakan Tadi Sehingga Dengan Itu Kita Memberikan Nasihat Kepada Orang Apa Lagi Faedahnya Tadi Saya Kira Yang Bawa Buku Yang Bawa Penani Hapal Sekali Makanya Pede Banget Maksudnya Orang Orang Sana Kalau Di Jawa Pede Banget Bawa Buku Sehingga Kayak-kayaknya Bisa Nangkap Semua Apa Yang Dibilang Oleh Ustadz Tapi Ketika Ditanya Gak Bisa Jawab Gimana Caranya Ini Anak Kadang-kadang Bingung Juga Ya Kan Anak Kira Kita Di Semua Ini Sudah Kayak Bukhori Satu Kali Dengar Langsung Hapal Lupanya Sepuluh Kali Dibingung Gak Hapal Gimana Tapi Gimana Gimana Cara Menuntut Ilmu Seperti Ini Makanya Selama Ini Mungkin Sudah Hadir Pengajian Puluhan Kali Ya Kan Atau Mungkin Ratusan Kali Tidak Ada Yang Dibawa Ilmu Pulang Kenapa Memang Tidak Dibawa Tapi Kalau Ada Pembagian Pembagian Bawa Kantong Gadang Biasanya Kalau Bagi Sembako Dibawanya Sumpi Gadang Tahu Tahu Nanti Bagian Banyak Tapi Kalau Tipe Membagian Ilmu Rasulullah Sallam Tidak Dibawanya Kantong Untuk Membawanya Makanya Abu Hureyrah Berbicara Kepada Orang Orang Di pasar Hei Kalian Ngapain Disini Itu Warisan Rasulullah Sallam Dibagi Masjid Cepat Kesana Lalu Orang Berlarian Warisan Rasulullah Semuanya Dapat Lalu Ketika Itu Mana Gak ada Orang Bagi Masjid Perak Gak ada Kambing Gak ada Disini Kembali Lagi Abu Hureyrah Katakan Orang Bagi Bagi Barisan Rasulullah Gak ada Kami Lihat Sudah Kalian Pergi Kami Lihat Sudah Apa Kalian Lihat Orang Cuma Ngaji Itu Cerama Yaitulah Warisan Rasulullah Sallam Loh Kalian Gak Mau Ngambil Makanya Rasulullah Sallam Sebutkan Rasulullah Para Ambiya Tidak Pernah Memahirkan Apa Mas Dan Fera Tapi Yang Diharskan Apa Il Nah Ini Kita Aja Mau Mencari Ilmu Tapi Gak ada Membawanya Gimana Kalau Mencari Ikan Itu Bawa Kantong Kan Kan Mancing Ini Nah Besok Besok Cobalah Kalau Hadir Masjid Ilmu Itu Bawa Bawa Buku Tidak Pai Waktu Mahitong Labu Di Kada Buku Ya kan Ketika Masjid Ilmu Dicatat Faedah Faedah Yang disebutkan Ustaz Ya kan Nanti Satu Saat Bisa Mencari Balik Ya kan Kok Lupo Nah Itu Maka Ilmu Dicatat Baik Tadi sedikit Itulah sekilas Tentang tujuan Kita Membahas Pembahasan Ini Kita akan Masuk pada Topik kita Yaitu Bagaimana Indahnya Hidayah Kita Akan Melihat Mungkin Sebagian Kita Merasakan Kok Saya Belum Merasa Indahnya Hidayah Atau Tidak Tahu Yang Bagaimana Indahnya Itu Indah Hidayah Itu Bagaimana Bentuknya Kalau Kita Lihat Sepanjang Sejarah Orang Berlarian Memiliki Islam Kenapa Kenapa Dia Memilih Islam Di masa Jahiliah Maupun Sekarang-sekarang Di barat Itu Para Toko-toko Terkenal Masuk Islam Ya Baik Dari Toko Politik Ekonomi Maupun Bintang Film Masuk Islam Bahkan Maktison Kemudian Kenapa Mereka Milih Islam Bintang Bola Terkenal Masuk Islam Kenapa Ha 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 Taik Ada yang menjawab Karena Peratuan-peratuan Apanya yang sangat ketat Agama mereka Ha Atau apa Ha Atau apa Peratunya Sangat Sangat Ketat Atau Sangat apa Sangat Indah Taik Karena Dia Setelah Membaca Membaca Ajar Islam Dibandingkan Oleh Dia Dengan Apa Yang Ada Dia Ketahui Selama Ini Baik Keyakin Yang Dia Miliki Ataupun Apa Budaya Budaya Yang Selama Ini Dia Amalkan Ternyata Tidak Memberikan Kebahagiaan Dan Kenyamanan Setelah Dia Sedikit Melihat Membaca Membaca Tentang Ajar Islam Atau Melihat Orang-orang Muslim Ia Tersentuh Apa Rahsianya Mereka Begini Ya Jadi Di antara Memotivasi Mereka Melihat Apa Telah Membanding Sendiri Selama Ini Maka Inilah Membuat Orang Jahiliah Dulu Masuk Islam Setelah Dia Tahu Islam Rupanya Belum Masuk Islam Dia Mengkaji Dia Setelah Itu Dia Lihat Ini Kalau Begini Agama Ini Berarti Indah Nah Tadi Apa Yang Ternyata Mereka Masuk Islam Apa Gimana Taib Menapa Mereka Memilih Hidayah Islam Ya Keindahan Islam Telah Membuat Telah Menarik Banyak Orang Untuk Memeluknya Keindahan Islam Ya Telah Menarik Banyak Orang Untuk Memeluk Memeluknya Nah Dimana Sanya Indahnya Indahnya Hidayah Kalau Kita Hadirkan Pemanya Seperti Di antara Pendeta Hindu Yang Masuk Islam Ataupun Pendeta Dari Agama Kristen Yang Masuk Islam Itu Mereka Akan Bercerita Masa Kelam Mereka Tetapa Mereka Merasakan Tidak Mendapatkan Sedikit Pun Kebahagiaan Dalam Agama Yang Kemana Setelah Mereka Masuk Islam Mereka Merasa Ada Sesuatu Dalam Diri Mereka Ini Yang Bisa Mereka Banggakan Tapi Tidak Bisa Untuk Apa Membicarakan Bentuknya Apa Tidak Bisa Karena Itu Sesuatu Yang Ada Di Dalam Hati Keindahan Islam Telah Menarik Banyak Orang Untuk Memeluknya Nah Mana Keindahan Keindahan Islam Itu Nikmatnya Hidayah Itu Bagaimana Kita Dengar Cerita Seorang Pemabuk Masuk Islam Kita Dengar Cerita Seorang Narkoba Masuk Islam Kita Dengar Seorang Perampok Pembunuh Masuk Islam Ya Atau Toba Dan Sebagainya Apa Yang Membuat Dia Begitu Karena Dia Selama Ini Tidak Menemukan Yang Namanya Kebahagiaan Pada Dirinya Betapapun Harta Yang Dimiliki Oleh Dia Kita Lihat Orang Orang Barat Itu Yang Punya Harta Banyak Dia Pergi Ke Gunung Gunung Pantai Pantai Deerah Yang Indah Pemandangannya Demi Untuk Apa Untuk Mendapatkan Ketepahagiaan Jiwa Ketenangan Jiwa Kepuasan Jiwa Maka Mereka Melancong Lancong Itu Karena Harta Sudah Dimiliki Kedudukan Jabatan Sudah Punya Tapi Kok Yang Namanya Rasa Kepuasan Kenyamanan Kebahagiaan Kunjung Datang Tidak Pernah Dirasakan Oleh Dia Maka Ketika Melihat Pemandangan Indah Nyaman Sedikit Rasanya Melihat Betapa Indah Itu Tapi Itu Kering Dan Gersang Kenapa Karena Ketika Melihat Keindahan Itu Tidak Didanasi Oleh Iman Bayangkan Ketika Kita Jalan Jalan Melihat Betapa Indahnya Burung Yang Berkicau Air Yang Mengalir Gunung Gunung Yang Berbaris Lalu Lalu Subhanallah Maha Suci Allah Menciptakan Segala Ini Ya Kan Lalu Kita Terasa Sesuatu Yang Puas Dalam Diri Kita Betapa Rob Saya Yang Saya Sembah Selama Ini Adalah Zat Yang Maha Agung Yang Maha Kaya Seterusnya Dan Mengalirlah Perasaan Itu Berbicara Dalam Diri Kita Kita Tidak Bisa Mengambarkan Ketika Melihat Itu Keindahan Justru Apa Yang Kita Lihat Dalam Diri Kita Jauh Lebih Indah Dari Apa Yang Ada Dilihat Oleh Mata Kita Tapi Kalau Orang Kafir Tidak Ketika Melihat Pemandangan Pemandangan Itu Hanyalah Gersan Dan Kering Tidak Membekas Pada Diri Mereka Memang Allah Subhanallah Sebutkan Dalam Permainya Allah Sebutkan Ini Perputaran Alam Ini Kejadian Malam Dan Siang Kemudian Allah Menyebutkan Kepada Kita Agar Merenungkan Ciptaan Ciptaannya Tapi Orang Yang Bisa Mengambil Faedah Ketenangan Jiwa Dari Merenungkan Ciptaan Allah Siapa Yang Bisa Bila Memandang Dengan Cahaya Dengan Ilmu Dan Iman Tapi Kalau Dia Tidak Beriman Ketika Melihat Coba Lihat Jadi Keimanan Itu Bukanlah Diperoleh Atas Kecer Kecerdasan Betapa Banyaknya Orang Barat Bisa Bikin Pesawat Bisa Bikin Ini Dan Itu Komputer Berbagai Macam Bentuk Imu Teknologi Yang Canggih Canggih Atas Kecerdasan Mereka Justru Hidup Mereka Tidak Lebih Dari Seperti Bina Ketika Kekayaan Kekayaan Juga Tidak Hidayah Dari Allah Subhan Wta'ala Pernah Nggak Kita Merasakan Iman Ini Agar Tau Kita Iman Ini Lihatlah Orang Orang Yang Tidak Perada Dalam Hidayah Ini Baik Dalam Di Luar Hidayah Secara Total Atau Orang Memeluk Islam Tapi Tidak Mengetahui Tentang Ajan Tidak Mengamalkannya Kita Lihat Agama Agama Lain Dia Cerdas Ya Kan Ketika Dia Gagal Seperti Orang Jepang Gagal Dalam Sebuah Ide Dalam Sebuah Proyek Apa Dia Lakukan Bunuh Diri Cerdas Nggak Dia Bunuh Bodoh Apa Cerdas Itu Buktinya Ketika Dia Gagal Justru Dia Bunuh Ini Bukti Bahwa Diluar Hidayah Itu Kita Lihat Lagi Ada Orang Seperti Di Negara Negara Yang Beragama Hindu Yang Menyembah Sapi Kan Ada Presiden Ada Menteri Ada Yang Apa Kok Sapi Disembah Kok Patung Disembah Atau Kaya Banyak Orang Kaya Yang Aneh Di sebagian Daerah Indonesia Tidak Sebutkan Orang Yang Tidak Berpakaian Patung Patung Pakai Sarung Aneh 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 Patung Dia Dikasih Sarung Dia Tidak Tidak Pakai Pak 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 Kalau Orang Di Luar Hidayah Kita Lihat Betapa Hidup Mereka Itu Galau Rancu Ya Ya kan Orang Pakir Miskin Banyak Patung Dikasih Makan Patung Dikasih Makan Patung Itu Dibikin Dari Tangannya Pernyataan Sebagian Pemilu Agama Seperti Dia Katakan Waduh Repot Kalau Bergamah Seperti Ini Kenapa Setiap Pagi Itu Kita Harus Ngasih Makan Patung Ini Kalau Itu Tuhan Kita Ngasih Kita Makan Kalau mereka Tuhannya dikasih mah Beda kan Itu sedikit dari segi Keindahan akidah dalam Islam Memerdekakan akal kita ini Menyembah makhluk yang lebih hina dari kita Menyembah makhluk yang lebih hina dari kita Kok sapi disembah Kok patung disembah Kan makhluk yang lebih hina dari kita Kok disembah Makanya ketika Salah satu pimpinan pasukan Islam Menaklukkan negara orang kafir Ditanya Apa misi yang kalian bawa Tujuan kami hanyalah bukan untuk menjajak manusia Tapi hanyalah untuk memberdekakan manusia Dari perbudakan manusia Menjadi budak Allah SWT Ikhraju nas Min ibadil ibad Ila ibadil rabbil ibad Itu tugas kami Misi kami Kata pasukan Islam Kalau tidak salah ini dikatakan oleh Sa'ad bin Abu Waqas ketika menyerang daerah Persia Itu misinya Memembahkan manusia dari perbudakan kepada selain Allah Kan hina Ya kan Nah Oleh sebab itu Agar kita tahu sedikit Begitapa Cahaya itu adalah Sangat indah Lihat orang-orang yang hidup dalam kegelapan Betapa setiap hari Harus patung ini Dikasih makan Harus diberi sesajian Diberi sesuatu yang diberikan Kalau tidak menurut mereka Ciwanya terancam Ya kan Jadi dewa-dewa jahat Arwah-arwah jahat Akan mengganggu mereka Maka disogoklah dengan Dengkanan makanan ini Kadang-kadang Kalau yang punya Tiga patung empat patung Di depan rumah Gimana itu Ya kan Masing-masing harus dikasih telur Setiap pagi harusnya Dia akan telur lima saja Berapa telur sekarang harganya Hah Dua ribu Berarti dalam setiap hari Sepuluh Itu baru telur Sepuluh ribu Sebulan Tiga ratus Ribu Bayangkan Itu diberikan kepada Sesuatu yang tidak memberikan Apa-apa Kepada kita Mereka menyembah Apa-apa Selain Allah Yang tidak memberikan mudarat Juga tidak memberikan manfaat Nah agar kita tahu Indahnya Islam Lihatlah betapa orang-orang Yang di luar Yang Di dalam kegelapan akidah Kita lihat betapa hidup mereka itu Terancam selalu Kenapa Mereka terancam oleh Dengan bagai sisi Dewa-dewa Yang begitu banyak Menghancam Keyakinan kepada Jin Kepada ini Terancam dia Kalau kita hanya takut Kepada Allah Satu dan Tuhan Yang kita sakuti Itu adalah Maha pengasih lagi Maha penyayak Penyayak Kalau mereka tidak fokus Ya Kadang-kadang Dilihat ini Tuhan Lebih ganteng lagi Tuhan ini yang disembah Ya kan Ketika Tuhan ini Ototnya lebih gede Ini pula yang disembah Ya kan Tidak fokus dia Terasa terancam selalu Pergi ke sawah Ada Tuhan di sawah Buat patung disah Pergi ke laut Ada Apa Tuhan di laut Ya Tuhan lautnya Dewa-dewa setan semua Kan mereka takuti Harus juga beribadah ke laut Akhirnya kan Bangkrut ya kan Karena Tuhan dimana-mana Harus disediakan Untuk menjaga Maka kalau orang Tidak mempelajari agama Dia tidak melihat Keindahan Akhidah yang dimilikinya Bagaimana Tuhan yang kita sembah Allah yang kita sembah Itu Maha pengasih Terus ini Kalau Tuhan selain Allah Yang disembah oleh Makhluk manapun saja sekarang Apakah dia punya sifat Kasih sayang Apakah dia punya sifat Kasih sayang Rab yang kita sembah Itu maha kaya Apa kebutuhan Umatnya Kebutuhan manusia Dia yang beri Tidak ada satu pun Yang bisa menghambat Bila Allah SWT Ingin memberinya Tapi coba lihat Orang yang menyembah Selain Allah Apakah dia kaya Atau miskin Buktinya aja Baju gak punya Dipakaikan bajunya Masang sarung aja Dia gak bisa dipasangkan sarungnya Ini kita lihat Betapa hidup orang ini Berada dalam Sesuatu yang Kekacauan jiwanya dia Terancam selalu Hujudnya Ibadah sudah dilakukan Pengorbanan sudah dilakukan Tetapi Kebahagiaan Ketenteraan jiwa Tidak pernah Didapatkan Kalau bahasa orang abaknya Apa Abi minyak Sambah gak lah Kalau itu gak lama aja Abi minyak Tungku tebaka Rumah pun tebaka Itu ibaratnya Kalau orang beribadah Kepada selain Allah Di akhirat Lebih dahsyat lagi Hidupnya dia Kekal dalam neraka Ya Maka kita lihat Orang-orang yang Tidak berakidah benar Dia terombang ambing Kadang menyembah ini Kadang menyembah itu Dan terusnya Maka keindahan akidah Bahwa akidah kita itu Betul-betul memberikan Kenyamanan pada diri kita Orang yang menyakini Allah Sebagai yang menciptakan Yang menghidupkan Yang berhak disembah Maha kaya Maha adil Maha pemberi Maha mulia Maha perkasa Dan seterusnya Sifat-sifat Allah SWT Membuat dia Ketika berusaha Yakin dengan peterangan Allah Kalau orang-orang yang Menyembah selain Allah Kepada siapa yang Meminta tolong Ya Tuhan saja Ditolong Bukan menolong Kalau kita Tenggak Ketika kita Bekerja Kita mohon Kepada zat yang Maha Kuat Maka kita bertawakal Kepada Allah SWT Sifat tawakal Kepada Allah SWT Ini memotivasi kita Menimbulkan rasa roja Harap yang besar Kepada Allah Yang maha kaya Yang maha kaya ini Bukan seperti orang-orang Kaya di sekitar kita Kalau ngasih Harus ngitung dulu Ya kan Kalau ngasih Tidak mungkin setiap hari Allah SWT Maha pemberi Dia maha kaya Maha pembahar Makanya berusaha Kita Rajinlah kita berusaha Allah tidak akan pernah Menyanyiakan Perbuatan baik kita Allah tidak akan Pernah menyanyiakan Yaitu Pahala orang yang Berbuat Sekecil apapun Kebaikan yang kita lakukan Tidak pernah Akan Hilang Dalam catatan Amal baik kita Kita punya Rob yang maha kaya Tapi juga Maha penyayang Maha pengasih Al-Karim Al-Jawad Ar-Rahman Ar-Rahim Ya kan Itu kan semua Sifat Allah SWT Tapi dia maha kaya Nah kalau orang Miliki akid yang benar Dia tidak prestasi Loh gagal Sekali ini Bukan berarti Rahmat Allah Sudah putus dari dia Tuh Allah Bahasih banyak Nihmat yang lain Gagal Dalam berusaha Berdagang Mungkin ada usaha Yang lain Kan pintu riski Allah Bukan hanya satu Gak putus asa dia Ya kan Gagal hari ini Bukan berarti Besok sudah pasti gagal juga Karena Allah SWT Senantiasa Apa Melimpahkan rah Cuman dia menandang Sebuah kegagalannya Ketidaksusainya itu Mungkin ini adalah Tidak tepat untuk dia Ya kan Mungkin kekurangan pada diri dia Atau mungkin Allah SWT Mentahui bahwa ini Tidak baik untuk orang ini Kalau dia Berusaha di bidang ini Nah ketika dia melihat Takdir-takdir yang Membuat dia Kehilangan Harta Kehilangan anak Dan keturunannya Dia memandang hal itu Adalah takdir Allah SWT Dan Allah melakukan itu Bukan karena benci kepada dia Bukan karena kikir kepada dia Tapi Allah SWT Mendasarkan semua takdir-takdir itu Berangkat dari sifatnya Yang mulia Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Jawad Al-Karim Makanya kita katakan Kita lihat Al-Quran itu dimulai Dari ayat apanya Ayat yang pertama Dan Al-Quran apa bunyi ya Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Artinya apa Semua aturan-aturan Ibadah Akidah Mu'amalah Hukum-hukum Yang ada dalam Al-Quran itu Adalah Diturunkan Allah Karena Allah Sayang kepada kita Bukan karena ingin Memebankan kita Untuk menyulitkan kita Tidak Maka dimulai dengan Bismillah Al-Rahman Salat kita Itu bukan berarti Faedahnya kembali Kepada Allah Kepada kita sendiri Dilarang berzina Minum khomar Bukan berarti Karena Allah Bakhil Tidak Karena Allah Menjadikan kita ini Menjadi orang yang bersih Karena kalau orang berzina Kotor itu Fahsia Allah katakan Dilarang berzina Diberi solusi yang indah Yaitu menikah Ya kan Semuanya hal Dilarang riba Ada sistem jual beli Yang diboleh Pinjam meminjam Utang-hutang Ada hukum-hukum Kalau kita hitung Yang diharamkan Allah itu Bukin bisa dihitung Diajari Tapi yang dibolehkan Allah Yang dihalalkan Allah Begitu bah Banyak Maka segala yang diharamkan Allah Dalam Al-Quran itu Maupun dalam hadis-hadis S.A.W Karena itu membahayakan Kehidupan kita Membahayakan keluarga kita Kehidupan kita Mungkin rakyat dan bangsa ini Membahayakan Maka diharamkanlah berzina Disuruhlah manusia ini Untuk menutup aurat Agar tidak terjadi Bermacam bentuk Kemungkaran-kemungkaran Itu tujuannya Dilarang berjudi Karena judi itu adalah Sumber akan menimbulkan Kacauan di tengah masyarakat Maka sistem Kemasyarakatkan Dalam Islam itu Jauh lebih hebat Dari hukum Mana pun saja Tapi kita tidak akan merasa Nikmat-nikmat ini Kalau kita tidak mengerti Tidak mempelajari Tidak mengamalkan Nah itulah tadi Keindahan Islam itu Baru dirasakan Kalau dipelajari Dan diamalkan Makanya tadi Judulnya apa Keindahan Hidayah Yaitu Islam Dengan pelajari Mengamalkannya Kalau tidak dipelajari Tidak diamalkan Tidak terasa nikmatnya Tidak akan terasa Tidak akan merasakan Nikmat sholat Tidak merasakan Nikmat berhijab Tidak merasakan Nikmat zakat Dan seterusnya Kalau dia tidak Mengamalkan Dan mempelajarinya Saya tanya Kepada bapak-bapak Yang pernah berzakat mungkin Setelah dia menyerahkan Zakatnya kepada Mimpi kemiskin Lalu disitu Apa yang bapak rasakan Dalam badan Dalam hati bapak Dalam jiwa Apa yang terasa Ketika kita menyerahkan Kepada pemimpi kemiskin itu Apa yang terasa Ada sebuah kepuasan Ada sebuah kenyamanan Yang tidak bisa kita gambarkan Pada orang lain Kenapa? Ketika kita bisa membantu orang lain Itu kebahagiaan bagi kita Bukan kerugian bagi kita Jiwa kita ini terasa Sesuatu yang luar biasa kita miliki Ya saya tidak akan katakan Siapa yang pernah berzakat Pasti mengakui hal itu Cobalah Ketika dia menyerahkan zakat Ketika dia berinfak Bagaimanapun Ya ketika dia bersedakah Dia merasakan sesuatu Yang begitu Puas dalam jiwanya Ketika bisa sedikit meringankan Kebutuhan orang lain Tetapi orang ses Ada orang yang mengini Waduh berinfak lagi Kurang harta saya Kenapa membuat dia itu Sulit untuk berinfak Kikir Kenapa? Kurang ilmunya Karena dia tidak tahu Bahwa Harta yang diinfakannya itu Bukanlah berarti hilang Tapi dia telah menyimpan Dan telah diberi Pahala yang berlipat ganda Oleh Allah Dia tidak tahu itu Makanya Rasulullah S.A.W.T. sebutkan Mana kasat sadakatun Min malin Sedaqah itu Tak pernah mengurangi Harta Apalagi kalau dia tahu Bahwa Malaikat Setiap hari ada Orang Malaikat Yang mendoakan Malaikat mendoakan Makhluk yang tidak punya Dosa dan salah Kepada Allah Tidak pernah doraka Kepada Allah Mendoakan Apa doanya? Ya Allah Gantilah Harta orang-orang yang berinfak Yang satu lagi Ya Allah Hancurkanlah harta-harta Orang yang Kikir Jadi kalau kita berinfak itu Memancing Menambah harta kita Sebetulnya Makanya ketika Para sahabat kita lihat Kita berinfak itu Tidak mikir-mikir Abu Bakar sedikit Ketika berinfak Rasulullah bertanya Apa yang engkau sisakan Untuk keluar kamu Apa kata Abu Bakar Aku tinggalkan Allah dan Rasul Allah memberi rezeki Orang yang tahan Allah itu Maha pengasih Maha penyayang Allah itu Maha karim Maha jawad Allah Maha kaya Tidak akan pernah Akan menjadikan Orang yang suka berinfak Kelaparan Karena apa? Allah tadi sebutkan Allah tidak akan pernah Sama sekali Menyanyiakan Pahala orang yang berbuat Baik Subhanallah Jadi kenapa kita selama ini Ya kurang ilmu Maka kita tidak akan Merasakan indahnya Islam Kurang beramal Maka kita tidak akan Merasakan indahnya Islam Betul itu Karena kita tidak Kalau kita bandingkan lagi Kita tunggu dulu Ada Penyempurnaan dari Pembahasan tadi Ketika Rasulullah S.A.W Turun kepada beliau Wahyu yang pertama Di Gua Herak Lalu pulang beliau Ketakutan kan Gemutaran Lalu Istri beliau Menghibur Ini Khadijah adalah Wanita yang cerdas Ya bagaimana juga Sikap seorang istri Ketika suami kita Dalam keadaan kesulitan Seorang istri yang beriman Dia tidak akan Menambah beban suaminya Ya kan? Sudahlah gagal Dalam usaha Itulah Lada yang kecean Ya kan? Itu kan? Justru bukan menghibur Nah Dabak ada dah Cari silah solusi yang lain Nanti Ya Allah Maha Maha Kaya Rahman Allah Luas Tidak usah lah Banyak Tidak usah Udah pikir itu Tidak usah Jadi kalau istri yang cerdas Itu gunanya Itu makanya Rasulullah Curuh cari istri yang Soliha Bukan yang cantik saja Boleh pilih Tapi yang soli Soliha juga Karena istri yang soleh itu Memberi keadaman Kenyamanan Kepada suami Lihat Khadijah Ruan Ketika Rasulullah Datang itu Ya Apa kata Khadijah Jangan Tidak usah Jemas Ohai Junjunganku Allah tidak akan pernah Membuatmu Binasa Tidak akan pernah Menyakitimu Akan membuat Kamu celaka Tidak akan pernah Apa alasannya Disembuhkan alasannya Allah Khadijah Innaka Latah Milkalla Ya Kesungguhnya Engkau adalah Orang-orang Yang suka Berbuat baik Membantu orang lain Ya Wati'inu ala menawa'i bilhak Engkau membantu Menegang keadilan-keadilan Disebukan sifat-sifat Rasulullah Sebelum menjadi Rasul Karena sebelum menjadi Rasul Beliau Orang yang suka membantu Orang yang suka membantu Kesusahan Janda-janda Dibantu oleh Rasulullah S.A. Kemudian orang kesulitan Penegak keadilan Selepasnya Banyak sekali sikap-sikap Tepuji itu Disebukan oleh Khadijah Karena sifat baik ini Tidak akan pernah Dibalas dengan Hal yang Buruk Tidak akan pernah Nah Kalau kita tahu Setiap kebaikan itu Adalah balasnya Adalah Kebaikan yang jauh Lebih pada baik Kebaikan yang kita berikan Apakah malas kita beramal Tidak Tapi salah moko Awak ngaluan piti Dari saku itu Ibarat piti itu hilang Marasso piti baku Kurang Kenapa? Ilmu kita itu Yang kurang Melihat Kesejahteraan Kebahagiaan Kenyamanan itu Pada materi Bukan pada jiwa Tapi kalau Tilihat Lihat betapa banyak Orang memiliki materi Tidak merasakan Kenyamanan Kebahagiaan Maka kita katakan tadi Nikmat Iman Kebahagiaan Jiwa itu Bukanlah ukurannya Orang banyak materi Jabatan Kedudukan Tidak Boleh saja Seorang Tukang batah Tukang bangunan Bisa lebih hidupnya Lebih bahagia Dan nyaman Daripada kolomerat Daripada presiden Antum lihat Tukang batah Istirahat Makan zuhur Setengah jam Latarok batah Di kepalanya Setelah makan Nasi bungkus Yang dibungkus oleh istrinya Ini kalau istri yang baik ya Kadang-kadang istri yang baik itu Suami sudah berangkat kerja Gak pernah diperhatiin Walang minum Gak dibungkusin Kalau istri yang baik Suami Dibungkusin Nasi untuk kerja Nah ketika dia makan Nasi bungkus Yang disediakan Istrinya sedikit Itu mungkin sambal aduh Sama Tarung matah Ya Dimakan Setelah itu Alhamdulillah Salat zuhur Kemudian Cerahat sekitar Talatak seka palonya Lung sampai satu minit Tidurnya Nyenyak sekali Urang kayu Urang pejabat Lah pakai AC Lah pakai Springbed Tidur pun Tidur pun gak mau Mato itu Bakop itu Anang salah Bahkan sebagai manusia Perlu makan obat penenang Supaya istirah Apa yang salah Inilah yang kita katakan Indahnya Nikmat Hidayah Lebih berharga Daripada Harta yang Melumpah luar Lebih berharga Dari pangkat Yang setinggi Apapun Sekali Nah ini Yang ingin kita ketuk Carilah Hidayah itu Dan Tambah selalu Hidayah itu Dengan belajar ilmu Dan mengamalkan il Kalau orang Tidak akan merasakan Nikmat itu Tidak akan pernah Merasakan dia Indahnya Islam Tidak akan merasa Nikmat sholat Tidak akan pernah Dia rasakan Justru dia melihat Sholat ini adalah Suatu beban yang sulit Yang susah Tapi kalau orang Sudah Apa namanya Merasakan nikmat ibadah Justru dia Kalau tidak sholat itu Kepalanya pusing Dan kemudian Sesuatu Dan sangat kecewa Apa namanya Ketiduran dia Sholat berjamaah Itu betapa Dia merasa Rugi Dan menyesal Dan seterusnya Dia selalu Memarahi dirinya Kenapa saya tidak Sholat jemaah hari ini Saat kehilangan Pahala yang Sekian banyak Itu kalau orang Melihat Tapi kalau orang Yang tidak punya ilmu Nanti punya hidayah Jangankan sholat jemaah Tinggal sholat saja Sentai-santai saja Iya kan Santai-santai saja Tapi kalau uangnya Hilang 10 ribu Pusing dia Iya kan Pusing 7 keliling dia Duit hilang 10 ribu Lama ngake Man-man cari Hilang puluhnya Iya kan Sangat kecewa itu Tapi kalau sholat tinggal Tidak pernah Rasaru Kenapa Ilmunya kurang Amalnya kurang Sehingga tidak merasakan Tapi orang Kalau telah merasakan Manis yang hidayah Beribadah Tidak bisa dikecekan Kecekan orang Memang tidak bisa Diceritakan Bagi nikmat beribadah Kepada Allah Ketika tinggal malam Kita Bermunajat Kepada Allah Kiamulail Subhanallah Kita betapa Rasanya rindu Rasa perasaan Yang luar biasa Tidak bisa digambarkan Memang Luar biasa Memang Tidak bisa digambarkan Ketika bangun pagi Orang itu kelihatan Sehat Bugar Ya Pertemu dengan orang Senyum Dan tidak merasa Ada masalah Dalam dirinya Ada sebagian orang Justru bangun pagi Saja Ke istri Ke anaknya Langamuk Pagi aja berang-berang Sampai sore nanti Pulang berang Tidak selesai-selesai Berangnya Kan gitu Jiwa terasa Tertekan Jiwa terasa Sempit Dan seterusnya Gunda-gelan Pokoknya dia Tidak beres Rasa dirinya Kenapa Yaitu Karena dia tidak Menikmati Hidayah Dalam Islam Ini masalahnya Makanya Ulama-ulama kita Mengungkapkan Betapa indahnya Beriman dan bertakuk Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Syaitu pernah menyebutkan Dalam sebuah kitab Yang mengatakan Kalau seandainya Raja-raja dunia ini Tahu tentang Kebahagiaan Yang ada dalam diri kita Ini yang kita rasakan Sesungguhnya Mereka akan Memenggal-menggal Kita dengan Dan pedang mereka Cemburu Saya punya Kekuasaan luas Harta banyak Ya Istri juga banyak Tetap saja Tidak senang Tidak bahagia Tapi orang-orang Yang dekat kepada Allah Perjiwanya tentera Ya Walaupun hanya makan Apa adanya Walaupun punya rumah Si adanya Tapi dia tidak Tidak terlalu Prestasi Apa-apa yang dihadapi Kegagalan dalam hal dunia ini Nah inilah ikhwan Kenapa Jadi kebahagiaan itu Janganlah diukur Dari sisi apa Materi saja Hidayah yang paling bahagia Taib Makanya kita disuruh Oleh Allah SWT Berapa kali Minta hidayah Sehari semalam Minimal berapa 17 kali Eh dinasirat al-mustaqib Eh dinasirat al-mustaqib Taib Pembahasan kita tadi Berapa perbandingan Keindahan akidah Keindahan akidah Taib Bagaimana Sekarang kita banding tadi Masalah orang yang Tidak mengetahui hidayah Dalam akidah Dengan orang yang mengetahui Abidayah Dalam akidah Sekarang kita lihat Apa lagi akhlak Orang yang terhidayah Mendapat hidayah Kepada akhlakul karima Dengan orang yang Tidak mendapat Diatak pada akhlakul karima Bagaimana pula hidupnya dia Bandingkan Ya kan Pamanya Keluarga yang Tidak punya akhlakul karima Bagaimana kira-kira Anaknya Bawa angsek Ayahnya Ya kan Apaknya Mitu puluh Salah Anaknya sekirat Langsung ditapu Pokoknya Kabininya Kare Sadut Dada akhlakul karima Tentera tidak di rumah tangga Kalau Islam Bagaimana akhlaknya Masuk rumah saja Mendoakan keluarganya Apa Assalamualaikum Assalamualaikum Apa artinya itu Semua Keselamatan Sekali Doa kepada keluarga Ya kan Dijawab Alikul Waalaikum Indah sekali Baru ini proses Baru masuk rumah saja Kalau orang Tidak punya akhlak Gimana Tadi kita gambarkan Tidak usah kita rinci Karena sesuatu yang Yang buruk itu Tidak perlu kita rinci Betul Lihatlah bagaimana Kalau orang yang Rumah itu Tidak ada berakhlak Penghuninya Makan dengan tangan kiri Minum dengan tangan kiri Ya kan Gambarkanlah Keluarga Seperti itu Kira-kira Gimana Sosalah dalam rumah itu Makanya Lebih enak dia tinggal di bioskop Daripada di rumah Lebih enak di warung kopi Daripada di rumah Istrinya juga gitu Lebih enak di mal-mal Daripada tinggal di rumah Kenapa Rumah lebih Dahsyat daripada penjara Rasanya Ya Api-api Kepanasan semua Menyala di kamar-kamarnya Karena kan tidak Dihiasi di rumah tangga Dengan akhlak Kulkari Karim Coba bandingkan Kalau istri punya akhlak Ya kan Ketika suami baru Nyampe di rumah Ayu putih Terlata segale Minum lalu Dah Kami minum Ya kan Nah Satu kecilnya Itu Anduk situ dah Mandi dulu Nasi taidang Kalau istri tidak punya akhlak Baru saja Muka pintu Lekat dia Bilihan Dan bawang tadi Kok lu nadu Dan bergulai Pertanyaan dulu Yang tiba Kironya suaminya Lupo Ya udahlah Tidak kemakan Gimana nanti lah Serangan langsung Erat-iran Suamilah macet Naik motor di jalan Palu batetesan Kerongkong raso karyeng Batambah karyeng Dek kata-kata Yang tiba Di rumah Indah gak Kalau dapat istri Yang soleh Mendapat suami Yang soleh Bandingkanlah Orang yang dapat Hidayah Kepada akhlak Kulkarima Dengan orang yang tidak Hidayah kepada Akhlak Rumah kaya Suami mabuk-mabukan Nonton film porno Dan seterusnya Kira-kira Bagaimana keluarga Seperti itu Ketika azan TV juga hidup Lebih keras lagi Lebih asik Nonton drama Dan seterusnya Kira-kira keluarga Seperti ini Bagaimana Bagaimana Atau ada keluarga Yang pada Salat Habis Salat maghrib Terdarus Al-Quran 5 ayat Dan keluarganya Ya kan Atau hadir pengajian Ke masjid Suami salat Berjamaah di masjid Dan seterusnya Anak-anaknya Habis maghrib Macar Al-Quran Di rumah Atau ada di TPA Kira-kira Bagaimana Suasananya Bagaimana Suasananya Silahkan Kita jawab Masjid Kira-kira Bagaimana Keluarga Yang ini Nikmatnya Bagaimana Ya kan Walaupun Di rumah itu Hanyalah Kebutuhan Sederhana Saja Yang ada Makan Seadanya Ya kan Tetapi Ketika dihias Dengan akhlakul karima Terasa hidup Di singgah sana Terasa hidup Di istana Beda dengan orang Yang tidak punya akhlak Dalam keluarganya Anaknya Keluar malam Ya Kemudian Bawa teman laki-laki pulang Kalau anak perempuan Kalau anak laki-laki Jual Gwitu Ikut Terekan Tidak punya akhlak Semuanya Ngomong Ke tetangga Seenaknya Lempar sampah Pokoknya Kacau balau Kira-kira Bagaimana Keluarga Seperti ini Dengan keluarga Yang baik Dengan tetangga Akhlak yang baik Kalau ada makanan Dihadakan ke tetangga Terasa bagaimana Sesuanya hidup Dengan tetangga Yang soleh Pak kiroan Kalau awak Kalau seandainya Kita punya tetangga Yang berakhlak Jelek Gimana rasanya Akhirnya Sebagian orang Lebih baik Bertetangga Dengan babi Dan anjing Daripada bertetangga Dan manusia Seperti ini Ya kan Ngidupan Tip Keras-keras Baguncang Di rumah Pagi hari Gas Kare-kare Parkir Seenaknya Parkir Kanan-kanan Di depan Apa Pemimpin masuk Rumah Ini kan Kondisi masyarakat Kita seperti itu Biasanya Parkir Di jalan Tidak menghiraukan Apakah itu Macet Rasanya Bahani Manangkah lama Tentram Rasanya Manangkah dipilih Ketika hidup Dengan masyarakat Yang punya akhlak Ketika parkir Tidak parkir Sembarangan Tidak di depan Rumah orang Ya kan Ya kan Teratur Masyarakatnya Disinilah akan terasa Kenyamanan Kebahagiaan Ya kan Ini masuk gang saja Lebih lama Macetnya daripada Di Jalan raya Kenapa Karena tetangga-tetangga Parkir Tidak karung Karung Nah bandingkan Nikmat Dapat hidayah Nikmat Berpunyai tetangga Yang punya akhlak Yang dapat hidayah Luar biasa Nikmatnya Terasa nyaman Tapi Kalau punya tetangga Yang suka anak Nyembuk pacar Pulang Dan seterusnya Gimana Risi gak kita Hah Risi Luar biasa Risi Nah nikmat Hidayah Makanya Tolonglah kita Ya Ketika melihat Kondisi seperti Gimana Kira-kira Ya baik dalam keluarga Baik dalam tengah Masyarakat Nikmat Petunjuk kepada Hidayah yang baik Akhlak yang baik Tetangga ketika ketemu Assalamualaikum Waalaikumsalam Nikmat gak Nikmat Kondak Ketanda Cari tetangga Ya kan Gimana kira-kira itu Hah Ada gak di masyarakat Seperti itu Itulah Baiklah Sober tetangga Betul itu Gak saling berteguran Gak saling apa Sapa Tegur sapa Ya kan Istri kadang Sama istri bertengkar Anak sama anak Bertengkar Ya kan Ayam ayam Masuk kepalanya Langsung dipukulnya Langsung dibunuhnya Baiklah Bertangga Betul itu Gimana ciranya Gimana kira-kira Punya tetangga Yang tidak berakhlak Bagi apalagi Dalam keluarga Suasana kita Makanya Nikmat Berakhlakul karima Luar biasa Di dalam keluarga Dan bermasyarakat Sekarang kita Barangkali Melihatlah ini Kondisi keluarga Masing-masing Melihatlah Kondisi masyarakat Tetangga masing-masing Iyo batu Ada merasaan Bana Ya kan Terasa Benar apa yang ini Betul Tidak enak Jadi kondisi lingkungan Kebahagiaan lingkungan Itu Juga tergantung dari Penghuni lingkungan itu Seberapa orang dapat Hidayat Di dalam lingkungan tersebut Kalau kita ambil Skop negara Begitu pula Kenyamanan Dalam bangsa ini Kenyamanan Dalam negara ini Seberapa Banyak orang Masuk Hidayat Islam Seberapa Banyak orang Mempelajari Dan mengamalkan Ajaran Islam Semakin berkurang Maka semakin Kegaduhan Kehancuran Dan seterusnya Akan menghantui Negara ini Bahkan bisa bubar Negara ini Maka negara ini Perlu dididik Dengan moral Islam Bukan moral-moral Yang lainnya Ini intinya disini Dunia pendidikan kita Bedapa Amburadul moralnya Membuat kita Tidak nyaman Sekarang Mengolahkan anak Di sekolah-sekolah Yang baru-baru ini Adalah kisah Sudomi Terus Bermacam bentuk Penyelewangan Pergaulan bebas Sekarang orang-orang tua Kan pusing Sudah Gimana Yang sekolah Adalah tempat Untuk memberikan Didikan akhlak Yang baik Justrulah Sumber Merusak akhlak Gimana Musibah besar Sumber perusahaan Akhlak Bukan untuk Berbaiki akhlak Kita saksikan saja Betapa Akhlak-akhlak Anak pendidikan Anak didik sekarang Luar biasa Yang bunuh temannya Anak TK Ada yang bisa bunuh temannya Anak SD Ada yang bunuh temannya Loh Ini Sekolah ini Tempat bajingan Apa tempat orang pendidik Kan gitu jadinya Gak nyaman lagi Kita banyak sekarang Kasus-kasus Yang begitu mengerikan Di dunia pendidik Kenapa ini Itu bisa terjadi Dimana penyebabnya Penyebabnya adalah Kena lari dari Petunjuk Allah Lari dari Petunjuk Rasulullah S.A.W Maka tidak akan Pernah kebahagiaan Ketentraman Akan dirasakan Seseorang Yang jauh Daripada Al-Quran Dan Sunnah Yakinlah Tidak akan pernah Karena yang Memiliki kebahagiaan Itu siapa Allah Dia yang berikan Bukan milik Departemen Keamanan Bukan milik Departemen Kesehatan Milik Allah S.W Kenyamanan Kebahagiaan Jiwa itu Adalah milik Allah Dia akan Memberikan Seberdua bangsa Yang mana Rakyatnya Taat kepada Allah S.W Dia akan Berikan pada Setiap pribadi Yang taat Kepada Allah S.W Tadi Saya ada Sesuatu yang Mau saya Sekarang ingat Lagi Kelemahan Biasanya Begitu Kalau Bicaranya Pelan-pelan Santai-santai Itu maklumatnya Kadang-kadang Hilang-hilang Timbul Kalau kencang Itu Dia langsung Nyerang Semua Keluar Semua Tapi Tidak ada Yang paham Nantinya Sering saya Dikritik Itu Ustaz Ceramanya Cepat Sekali Kita banding Sekarang Dunia Yang paling aman Sekarang Negara Yang paling aman Dimana Saudi Arabia Tidak ada Yang mengingkari Saudi Arabia Tidak ada Yang bisa mengingkari Bukan berarti Tidak ada Kejahatan Yang paling aman Dibanding Negara Yang merasa Dunia Mobil Ditinggal Di jalan Mobil Tidak masuk Gerasi Dompet Tinggal Apa semacam Aman Kecuali Yang biasanya Yang ngambil Itu Orang-orang Yang di luar Saudi Juga Banyak Kalau hilang Yang ngambil Bukan orang Saudi Kadang-kadang Itu Eman Dari orang Indonesia Atau orang Pakistan Jadi Kejahatan Kejahatan Yang ada Di Saudi Itu Kebanyakan Dari luar Itu Mereka Lakukan Di sana Mereka Beroperasi Karena kami Tahu Saja Dulu Pertama Seperti SMS Anda dapat Hadiah Itu Mulai Merancang Dari Indonesia Pada Hadiah Gini Itu Mulai Di Saudi Menjebar Sebelum Kami pulang Pada Indonesia Sudah Biasa Jadi Nyaman Sekali Tidak ada Kewas-wasan Kita Di sana Tidak ada Kewas-wasan Kita Di sana Sangat Nyaman Sekali Di situ Tapi Bukan berarti Tidak ada Yang Berbuat Juga Ada Ya Syaitan Di mana-mana Kan ada Di masa Rasulullah Juga Pernah Terjadi Tindakan Zina Pencurian Juga Ada Tetapi Persentasenya Jauh Lebih Kecil Dibanding Dengan Yang Lainnya Kalau Tidak ada Orang Muslim Yang Buat Dosa Buat Kesalahan Tentu Tidak ada Hukum-hukum Itu Dalam Al-Quran Karena Ada Pelaku Dalam Islam Maka Turunlah Hukum Untuk Memberi Jerah Pelaku Jangan Dikira Orang Islam Seperti Malaikat Ya kan Orang Islam Ada yang Tergoda Dan Adalah Hukum-hukum Bicara Masalah Itu Orang Mencuri Orang Berzina Terusnya Ada Hukum-hukum Lainnya Tapi Disana Luar Biasa Petapatan Teram Dan Nyamannya Kita Disitu Ya kan Tidak pernah Kalau naik Bis Rasa Was-was Mau Dicopet Tas Tinggal Di atas Bis Nanti Barang-barang Hilang Kalau Anak Ceritakan Pengalaman Pribadi Anak Sendiri Disana Umroh Terakhir Saat Saya Mau pulang Ke Indonesia Ustaz Efil Samp Pas Umroh Tau Cerita Ini Jadi Kami pulang Terakhir Umroh Terakhir Rental Mobil Jadi Malam Hari Jumat Terakhir Jalan-jalan Saya Pergi Beli Setelah Beli Hadiah Dia Mau pulang Terakhir Ke Indonesia Beli Parfum Jalan-jalan Semua Bawa istri Semua Anak-anak Terus Terakhir Pulang Singgah Di Perpustakaan Buku Yaitu Jam Sudah Mau tutup Sudah Jam Sebelah Atau Jam Sebelah Jadi Ini Burbur Mau tutup Anak Beli Buku Beli Buku Jadi Harganya Uangnya Sekian Lihat Dompet Dia Harganya Tidak ada Baliknya Uang Kecil Lalu Dompet Ditaruh Di atas Buku Terus Cari Uang Di dalam Saku Pas Bayar Ini Tidak ingat Taruh Dompet Ini Setelah Kejadian Saja Tahu Bahwa Itu Ditaruh Setelah Itu Pulang Pulang Sampai Dompet Hilang Dompet Hilang Semuanya Di sana Dokumen Semua Di sana Gak Bakal Bisa Pulang Kalau Semungkin Satu Tahun Lagi Karena Icoma Surat Itu Istri KTP Semua SIM Di Situ Semua Uang Untuk Bayar Hotel Di Situ Akhirnya Anak Putar Putar Sejalam Kemana Jalan Sebelum Itu Dimana Jatuh Waktu Itu Ada Juga Beli Sandal Sama Orang Afrika Yang Kaki lima Yang Biasa Dikejar Oleh Kalau Kita Sepol PP Itu Jadi Pas Buru Bersi Itu Beli Sandal Beli Sepatu Jadi Jangan Jangan Disitu Diperiksa Lata Sampai Sekarang Jangan Dibuang Setelah Diambil Uangnya Mungkin Yang penting Dokumen Gak Ada Jalan Tanya Ke tempat Beli Parpus Gak Ada Jalan Jalan Semua Salat Minta Pada Allah Semuantara Dimurahkan Anda Ditemukan Dompet Itu Kemudian Anda Pergi Tempat Setel Fisam Untuk Minjam Uang Pagi Hari Atau Malam Untuk Bayar Uang Hotel Kan Besok Mau Balik Ke Medina Habis Selamat Jumat Balik Langsung Ke Medina Untuk Bayar Hotel Terus Teringat Kita Mau Pergi Ke Tempat Beli Buku Sudah Tutup Semua Pokok Tempat Sudah Dijajaki Semua Akhir Malam Tidur Karena Ini Mau Menghubungi Jamin Selaminya Karena Masuk Medina Pun Gak Bisa Dokumen Disitu Semua Gak Bisa Masuk Medina Kalau Tidak Penduduk Medina Atau Tidak Pasher Gak Bisa Masuk Semua Dokumen Disitu Mau Nel Pemukan Jamin Selaminya Untuk Sebagai Bukti Bahwa Kita Tinggal Medina Atau Masjid Medina Gak Bisa Kena Jumat Orang Kalau Jumat Mau Bayar Uang Hotel Kemudian Mau Pulang Ke Medina Dicoba Coba Saja Nanti Ada Waktu Itu Ada Yang Bisa Diharap Itu Anam Bawa Akte Kelahiran Anak Anak Lahir Madina Jumat Mudah Dihadapkan Ini Bisa Untuk Itu Jadi Gak Jadi Ke Jeddah Untuk Tasdik Untuk Meng Legalisir Akte Itu Karena Uang Gak Ada Kemana Uang Uang Malam Itu Paginya Juga Begitu Cuman Cari Cari Tanya Kepada Orang Ini Toko Buku Prediksi Mungkin Ketinggalan Toko Buku Toko Buku Ini Kapan Bukanya Ini Gak Buka Kecuali Nanti Sore Nanti Sore Gak Buka Ini Biasanya Sudah Gitu Udah Namun Ana Juga Penasaran Sebelum Jumat Jam Sebelas Ana Tetap Pergi Sana Rupanya Buka 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 Lalu Ana Langsung Bilang Eh Dompet Saya tinggal Disini Mana Dia Marah Lagi Kamu Itu Belanja Buru Saya Tutup Tetap Belanja Dia Marah Orang Beladis Ini Dompet Di atas Buku Di mana Ana Taruh Masih Disitu Ini Dompet Kalau Di kita Kira-kira Masih Tetap Ada Kira-kira Ya Kan Oh Subhanallah Betapa Luar Biasanya Ya Kan Kena Ketemu Semua Itu Gak Ada Yang Kurang Masih Di atas Buku Di mana Waktu Taruh Situ Ketemu Lagi Kalau Di kita Bisa Ketemu Gak Ya Kan Gak Bakal Itu Jadi Begitu Hatta Orang Luar Pun Melih Kejujuran Kalau Disana Itu Luar Biasa Gak Mau Mereka Dusta Dan Banyak Kisah-kisah Di alami Begitu Mobil-mobil Ditinggal Tidak Ditinggal Tidak Dirusak Tidak Tidak Di apa Apa Nah Itu Kenyamanan Kita keluar Jam 2 malam Tidak Tidak Masalah Di jalan Kita ke Mekah 2 jam 2 Tidak 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 Disana Alhamdulillah Orang Semuanya Nah Itulah bandingan Ketika Hidayah itu Diambil Dan dimiliki Luar biasa Kebahagiaannya Dimiliki oleh manusia Makanya Kalau orang Ustadz-ustad Sekali Yang lain itu Kalau di Madinah itu Dia selalu Tamdit Maksudnya Apa Ingin selalu Tinggal disana Jadi Ingin nambah Jatah tinggal Maksudnya S2 S3 Diminta tamdit Supaya nama Masa disana Karena nyaman disitu Disana Mau Nyebut sedakah Pakai mobil Kalau gak bisa mobil Harus nyewa mobil Kenapa Sedakah itu Dikasih beras Macam-macam Susu Semacam Yaitu disana Orang miskin Harus punya Ngambil sedakah Ngambil sedakah Betul Ngambil sedakah Karena mahasiswa Yang di luar-luar Itu biasanya disana Yang bawa istri itu Ada bantuan Di bagian-bagian S3 Itu ada Mengumpulkan Dibagikan kepada mereka Susu Beras Minyak Goreng Pokoknya Kebutuhan Satu bulan Ya Dibagikan Ke mahasiswa Orang miskin Dibagi Punya kartu Ngambil Gak ada Iuri-iyuran Ngambil Lihat Kartu Sudah Tanda tangan Di tanda tangan Kartu kita Bulan ini sudah diambil Dikasih Beras Tepung Macam-macam Ngambilnya pakai mobil Ya Kalau bulan Ramadan Itu luar biasa Bantuan-bantuan itu Terutama bagi masing-masing Masiswa asing Yang bawa keluarga sana Gak ada di negara kita Di sini Di sini aja Berapa banyak jumlah korban Berapa banyak jumlah korban Ketika gak mau ngambil Zakat Coba lihat Kesejahteraan Memang Allah katakan Ya Walau'ana ahal qura Amanu Wattakau Lapatahna alaih Barakatimina samai Waladhi Kalau seandainya penduduk negeri itu Mau bertakwa Beriman Bertakwa Allah bukakan Apa Keberkahan di langit Dan di bumi Ini kalau orang Memiliki Penduduk negeri Memiliki hidayah Allah bukakan dari langit Pintu-pintu Rizki Berkah Dari bumi juga begitu Maksudnya bagaimana Hujan yang turun Menyuburkan tanaman Tanaman Bukan merobohkan Bangunan Sekarang gak hujan Masalah Hujan pun Masalah Ya kan Hujan kebanjiran Gak hujan ke Keringat Musibah Digali minyak Lumpur yang keluar Musibah Kenapa Ya itu Karena Yang lebih subur Maksiat di bangsa kita Maksiat itu Ada yang terorganisir Ya Yang terorganisir Karena maksiat itu Ini yang bahayanya Maka kapan Maka Tetapi Wengkipun Bikian Ketenteraman jiwa Pasti dimiliki oleh orang Yang mempertakwa Walau dia hidup di negara Yang bagaimanapun Di sana Kekurangan-kekurangan Dalam mendapat hidayah Orang mendapatkan hidayah Tapi kalau dia sendiri Mau memiliki hidayah Dia akan mendapatkan Ketenangan tenteraman itu Seperti antum-antum sekarang Kan tidak merasa Persoalan-persoalan Yang dihadapi oleh manusia-manusia lain Antum tidak terlalu Ketika ada tsunami Antum pun tidak Buru-buru keluar rumah Ikut lari-lari Justru tsunami gak datang Sudah mati duluan Karena Apa Desa-desakan Ya kan Sudah mati duluan Tsunami gak didatang Tapi kalau orang beriman Ketika ada suasana begitu Dia tawakal kepada Allah Subhanahu Ta'ala Nah oleh sebab itu Ikhwan Penting hidayah itu Sangat luar biasa Hidayah Tetapi bagaimana Mengapa hidayah Itu dengan ilmu dan aman Hukum-hukum Luar biasa Kalau kita kehindahan Lihat kehindahan Islam Dalam hukum Gak bisa tandingannya Ya tadi sudah seperti Tadi petikan cerama Kemarin di Di Batu Sangkar kan Bagaimana agama kita Yang mulia ini Mengajar Hal yang sedetail-detailnya Sampai bagaimana Cara buang hajat Bagaimana memberikan Apa namanya Membersihkan hajat Dan seterusnya Bagaimana cara tidur Bagaimana cara makan Mana ada undang-undang Di dunia seperti itu Kenapa sih Harus makan dengan tangan kanan Apa beda dengan tangan kiri Kadang-kadang kita mungkin Berpikir seperti itu Ya kan Tapi Kita tidak tahu Bahwa disitu ada Kebahagiaan Kenyamanan Karena Allah tahu Dia menciptakan semua Mata badan kita ini Maka Allah mengatur Posisi-posisinya Tugas-tugas masing-masing Maka jangan cuma dilanggar Maka amalkan lah Tapi selama ini Kita kan gak pernah mengamalkan Ketika mau makan Tidak baca bismillah Kadang-kadang minum Denangan kiri Makan denangan kiri Dan seterusnya Akibatnya seperti itu Apalagi hukum-hukum Yang masalah perdata Pidana Islam lebih lengkap Saya Pernah melihat Sebuah CD Orang India Yang dalam Menyampaikan Sebuah Orasinya Ilmiahnya Karena dia Dia akan membaca Kitab-kitab Berbagai kitab Katanya Memang dalam Kitab-kitab agama lain Itu ada Petunjuk ke arah kebaikan Tapi tidak Ditunjukkan Jalan untuk Memperolehnya Karena semua agama Agama Hindu itu juga Mengharamkan Mabuk juga Mengharamkan zina Juga ada Agama-agama itu Pada imumnya Yaitu Karena Secara umum Ya kemaksiatan-maksiatan Yang umum itu Diharamkan oleh Islam Zina itu Haram dan semua agama Mancur itu Haram dan semua agama Dari agama-agama dahulu Ya kan Jadi kalau Istilahnya Mabuk Mendok Apa itu Ada lima Itu dalam bahasa Jawanya Itu memang ada Tapi bagaimana Prosesnya Untuk mendapatkan Yang halal Tidak ada Petun Hanya Secara garis besar Demikian pula Pancasila Keadilan Bagi seluruh Indonesia Bagaimana Mendikan keadilan itu Ya kan Kemanusiaan yang adil Yang berada Bagaimana bentuk kemanusiaan Yang dimiliki oleh sistem Pancasila Tidak punya Islam Luar biasa Memiliki sistem Kemanusiaan Yang tidak dimiliki oleh Sistem apapun Di dunia ini Pertama orang kaya Wajib zakat Ketika idul laha Kita menyemlih Korban Kita idul fitri Kita wajib bayar zakat Fitri Ada sadakah Ada hadiah Ada tetau Dan seterusnya Ini nih Ini sosial Yang dimiliki Islam Tidak ada dalam sistem Pemerintahan Dan undang-undang Manapun di dunia ini Tidak akan ada didapatkan Itu di sistem sosial saja Tidak ada Orang kapir Sistem sosialnya Seperti yang diperhatikan Yaitu Asuransi kan Asuransi riba kan Itu sistem sosial Mereka miliki Tidak ada Islam tidak ada Seperti itu Islam luar biasa Tidak ada Tandingan sistem sosial Kesejahteraan rakyat Tidak bisa Ditandingi oleh Mana pun saja Orang kaya Wajib Bersakat Tadi kita sebutkan Kemudian ada lagi Pemerintahan buddha Diberi pahala Kamu mendekahan buddha Orang tadi Ini dah dimerdekakan Ya kan Kamu banyak sekali Dalam Islam Aturan berbuat baik itu Merdekakan buddha Bakar Rasulullah S.A.W Masalah anak yatim Ada gak sistem Dalam Pancasila Enggak ada Rasulullah Ngatakan Aku dan Pembantu Anak yatim Apa namanya Masalah anak yatim Seperti ini dalam surga Kata Rasulullah Dekat Duduk dengan Rasulullah Kemudian juga Masalah janda Dan Islam Diberi hak yatim Orang yang selalu Membantu Membantu Luar biasa Gak ada ini Dengan undang-undang mana Gak ada Sistem ini gak ada Dimiliki oleh Bangsa manapun saja Kalaupun mereka miliki Itu setelah Telefirasi oleh Ajaran Islam Nah oleh sebab itu Ikhwan Indah memang Orang yang dapat hidayah Karena inilah Banyak orang masuk Islam Karena melihat sistemnya itu Sangat kompleks Dan lengkap Tidak ada yang kurang Menyuruh kepada keadilan Itu jalan-jalan Menunjuk keadilan itu Ditunjukkan Bagaimana keadilan Melih pemimpin Bagaimana keadilan gini Bukan seperti mana Yang dipahami Orang demokrasi Itu memegida rata Orang profesor Sama suaranya Dengan orang yang Tidak sekolah Sama sekali kan Itu adil gak Gak adil Maka sistem-sistem luar Islam Itu gak akan bisa Menerapkan keadilan Yang akan bisa Memberikan keadilan Hanyalah Islam Percayalah Nah ini Tidak dirasakan Keadilan ini Tidak dirasakan oleh orang Karena mereka Tidak mengambil Hidayah Islam itu Tidak mempelajari Yang tidak mengamalkannya Maka kita katakan Hukum Kisos Adil Bukan zolim itu Itulah yang adil Kemudian Keadilan itu Dalam Islam Bukan semata-mata Menghukum pelaku Tapi punya efek Istilah orang sekarang Punya Pengaruh luar biasa Ketika orang Membunuh Dengan sengaja Dikisos Itu bukan Malas dendam Sepada si pembunuh Tetapi adalah Sebagai Pelajaran Buat orang Sekian orang banyak Mikir Kalau melihat Bahwa kalau Melakukan pembunuhan Akibatnya juga Dibu Mikir Makanya Allah katakan Walakum Fikisosi Hayat Bagi kalian Dalam melaksanakan Kisos itu Kehidupan Orang dibantai Kok malah hidup Kan itu Penasabatnya Tidak masuk akal Menurut manusia Tapi ketika Hukum Kisos Diterapkan Manusia Kejahatan akan Sangat minim Nah ini Tidak Tidak bisa Dijangkau oleh Hukuman Pun saja Tidak akan Tadi oleh Hukuman Itu adilnya Islam ini Jadi adil Dalam Islam itu Bukan berarti Menyamaratakan Hak dan Kedudukan Sebenarnya yang Dipahami oleh Orang-orang Ham Menyamaratakan Hak laki-laki Dan perempu Tidak Mungkin Jadi kalau orang Ham itu Sekali-kali Kita katakan Kamu Kalau menyamaratakan Hak dengan Laki-laki Dan perempuan Tolong kamu Pakai BH Ya kan Coba kamu Pakai BH Kami ingin Lihat Gimana Bentukmu Masa Nyamakan Laki-laki Dan perempuan Karena Allah Telah memberikan Tanggung jawab Kewajiban Semasing Tidak sama Tanggung jawab Dan kewajiban Ya kan Dan itulah Keadilan Masa wanita Bisa dibebain Tugas-sugas Laki-laki Yang mana Fisik dan Penciptakan Yang berbeda Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kebudayaan Sifat-sifatnya Juga berbeda Wanita lebih banyak Memakai perasaan Laki-laki Lebih banyak Memakai Pemikiran Beda sekali Tidak akan bisa Disamakan Kalau dia katakan Kan banyak wanita Yang hebat Dengan laki-laki Banyak bagaimana Coba bandingkan jumlah Wanita yang hebat Dengan laki-laki Yang hebat Mana yang lebih banyak Bukan dibandingkan Tukang becak Dengan dokternya Perempuan Ya kan begitu Tapi bandingkan Pintar sama pintar Jangan rendah disini Nah Mereka tidak bisa Islam itu punya sistem Yang tidak akan bisa Ditandingkan oleh Mana pun saja Aturan dunia ini Tapi bukan berarti Keadilan itu Membagi samarah Rata Menempatkan sesuatu Pada tempatnya Itu dependisi keadilan Islam Ya kan Mengasuh anak Itu kewajiban siapa Mencari nafkah Itu kewajiban siapa Islam diatur Ada tugas-tugas Kewajiban yang berbeda Berbeda Ya kan Itu Allah sudah atur Tapi sekarang Ada orang Yang menurut keadilannya adalah Membiarkan wanita Sama seperti laki-laki Membiarkan laki-laki Seperti Wanita Akhirnya banyak sekarang Bencong-bencong Banyak sekarang Ibu-ibu yang Ahli angkat besi Ya kan Jadi konektor Ada nak Lihat gak Ada Jadi konektor Jadi sopir Buis Perempuan Tukang parkir Itu bukan Memuliakan perempuan Itu menghina mereka Dan Barat Kenapa Makaik sistem ini Karena kalau perempuan Yang bekerja di perusahaan Gajinya Mesti rendah Dan mereka Tidak berani Melakukan kritikan-kritikan Dan setelah itu Apa Kalau negara kita Akan menemukan kerusakan Anak-anak Tidak terdidik Bagaimana bisa didik Didik oleh pembantu Yang taman SD Ibunya dokter Ngajar orang lain Anak didik oleh Orang taman SD Akhirnya akhlak anaknya Lebih bejat Daripada Pembantunya Jadi ada Islam sudah mengatur Sistem yang Yang sistematis Yang lebih sempurna Akhirnya anak-anak mereka Ibu juga kerja Bapak juga kerja Akhirnya dia mencari Perhatian Di luar rumah Punya pacar Punya teman Dan seterusnya Akhirnya terjadilah Berbagai macam Pelanggaran Susila Di tengah masyarakat Karena Masing-masing Telah meninggalkan Posisinya Ibu tidak pada Postnya Ayah juga Tidak pada Postnya Terjadi Kerancuan Dan kerancuan Di dalam tengah masyarakat Maka Islam Yang lebih baik Islam bukan Menghina wanita Bukan merendahkan Justru menghamati wanita Ya kan Karena Wanita dalam Islam Didudukan sebagai Ibu Sebagai saudara Perempuan Sebagai Istri Itu Laki-laki Menawinya Wajib menafkainya Bukan wanita Yang bantuin tulang Untuk mencari kerja Mencari makan Nah ini Tidak Dipahami oleh Orang-orang Yang tidak Mempelajari Islam Atau mengamalkan Ini akibatnya Dan kadang-kadang Yang berpandangan Menolak Hukum-hukum Islam Itu bukan Orang-orang Non-Muslim Tapi yang berlabel Doktor-doktor Yang mengaku Sebagai dosen-dosen Agama Kadang-kadang Pemikirannya Justru tidak Persuai dengan Islam Mengaku Sebagai Doktor Dosen Pengajar Agama Ini yang Membingungkan Masyarakat Kenapa? Yang mana Akan mungkin Dia paham Tentang ajar Islam Gurunya saja Orang kafir Ngambil profesor Yang mengambil MA dan doktornya Di barat Gimana akan belajar Islam? Dimana dia paham? Sehingga yang dia menurut Ia Apa yang dia ambil Di barat itu Dianggap oleh dia Cocok dengan Islam Dicocok-cocok Karena seterusnya Nah ini bahaya sekarang Makanya Keindahan Hidayah Bagi Rasakan Bagi akhwan-akhwan Yang menangui oleh Suaminya Saudaranya Merhijab Betapa hidupnya Nyaman Dia pernah disiksa Tidak pernah Ditelepon oleh Cowok-cowok Yang macam-macam Coba lihat Wanita-wanita Yang lajang Dan seterusnya Dinimati oleh Banyak laki-laki Kemudian Kalau hamil Kadang dibunuh Ya kan? Betapa banyaknya Kasus terjadi Tengah masyarakat Korban-korban Pergaulan bebas Tidak terhitung Banyaknya Masih belum Juga Akah manusia Sadar Hanya dengan Menimati Ajar Islam Mengecap Hidayah Islam Kita akan merasakan Manis Nikmat Hidayah itu Oleh sebab itu Kemudian Ibadah-ibadah Ibadah Ibadah kita Tidak berat-berat Tidak susah-susah Sebagian agama Kalau tidak beribadah Di tempat Ibadahnya Tidak disah Tidak Tidak Terkait dengan Apa namanya Ketentuan-ketentuan Dan harus bersama Biksu Harus bersama Ini Kalau tidak Tidak bisa beribadah Kita kan tidak Bahkan ibadah Dan agama kita Sangat mudah Gampang Tidak ada air Boleh Tidak Tidak sanggup berdiri Boleh Mana lagi Beda dengan Aturan-aturan Buatan manusia Pokoknya Begitu Ya begitu Bukti sekarang Salah satu contoh Aturan bayar pajak Pajak bumi Dan bangunan Miskin dan kaya Tetap bayar Pajak bumi Bangunan Tidak ada Rata Pokok tidak mau Punya pekerjaan Tidak punya pekerjaan Sama saja Itu kan aturan manusia Tidak punya toleransi Ini pengalaman sedikit Seminggu yang lalu Saya nyebut anak Ke Jogja Mau mampir Lihat anak juga Di tengah ran Pondok Al-Irsyad Mutus dari Seragen Ke Selatiga Melewati Pasar Gemolong Sebelum masuk Pasar Gemolong Ada petunjuk jalan Mau ke Selatiga Belokanganan Lurus ke daerah lain Dan lurus Ke Seragen lagi Terus Sampai di Pertigaan pasar Saya masuk Nganan Saya masuk Nganan Karena petunjuk jalan Nganan Ini pasar Masuk Sebelum Itu ada lintasan kereta api Ada persimpangan Saya di stok polisi Stok polisi Diberhentikan Diberhentikan Setelah saya berhenti Mana SIM dan STNK Terus dia bawa Tanpa ngomong apa-apa Terus diberi sama temannya Temannya dibawa ke dalam Pos polisi Pos tempat jaganya dia Disitu ada Kemandannya Atau salah seorang Dari pimpinan dia Dua orang disitu Saya dipanggil ke sana Anak bingung Tidak tahu apa salah Tidak tahu Terus sampai disitu Bapak telah melanggar Aturan lintas Apa aturan lintas yang saya langgar Pak? Disitu kan sudah dilarang masuk Pak Tidak boleh masuk Memang ada tandanya Pak? Ada jelas sekali Kalau jelas Saya pasti melihat Pak Saya masih belum buta Kalau jelas Seperti saya lihat Pak Saya tidak lihat sama sekali Pak Dan saya baru lewat wilayah ini Tidak tidak paham Kata ini satu jalur Bapak masuk disana Harus melanggar Pasal begini Begitu Oh begitu Tapi saya tidak lihat Pak Saya tidak tahu Bahwa itu dilarang Dan saya orang pertama Yang lewat disini Pak Bukan saya disini Bapak boleh lihat Pelan mobil saya Saya dari Jember Maaf Pak Saya tidak tahu Oh tidak bisa Pokoknya siapa Melanggar Terus ditilang Ya silahkan Pak Tilang Hilang Ya Ditilang Terus Bapak harus datang Tanggal 22 Ke peradilan Negeri Seragen Ngambil Ngambil SIM Loh Gak bisa Pak Saya tinggal di Jember Gimana Jauh Pokoknya ya begitu Pokoknya si Bapak Saya tahan Dan Bapak ngambil Terus Pas keluar Rupanya ada Ikhwan Lewat anak Sedang keluar mobil Mungkin dia Kenal Pas keluar Ini Ustaz Ali ya Oh iya Siapa Oh Ustaz ada apa Ustaz bisa ada yang Oh ini ada sedikit Saya melanggar ini Dibilang saya Sebutkan Oh begitu saya bantu Ustaz ngambilnya Saya kasih sama dia Uang untuk bayarnya Terus dia yang bantu Tapi Ibrahim disini apa Yang aturan manusia Tidak ada namanya Teloran Teloran sih Tidak ada teloran sih Tau gak tau Pokoknya Bapak melanggar Ya saya gak melihat Setelah saya sampai di Tengaran Saya tanya juga Bapak Anto namanya Beliau juga dari Padang Walisan 3D Saya tanya Ana tanya sendiri Iya saya kena juga disitu Katanya ada Tapi tidak lihat Katanya Tapi ada koreksi disini Kalau memang itu adalah Kenapa tidak ditunggu Di awal persimpangan Diarahkan Mobil gak boleh masuk sini pak Masuk kesana Kenapa ditunggu di ujung jalan Setelah orang melanggar Baru dihukum Ini cara gak benar Ya kan Cara gak benar Kalau bukan untuk menjebak Kan dia harusnya Tunggu disimpang sebelumnya Diarahkan Ya kan Diarahkan Tapi kok ditunggu di ujung sini Itu polisinya 4 orang Nunggu Loh 4 orang kan bisa dibagi tenaganya Dan itu kita lihat Itulah aturan manusia Dan saksikan betapa banyak Orang tua di Surabaya Atau Jawa Timur Cure Cimangko kan Anak-anak curi sendal kan Itu hukuman manusia kan Kan tidak berperika manusia Kalau hukum seperti ini Dalam Islam gak Orang tua Hanya semangko Dicuri gak ada hukumnya itu Dalam Islam Anak-anak belum kena hukum Karena belum bang Lihat aturan manusia Lihat aturan manusia Nah ini yang saya ingin kita bandingkan Bagaimana hidayah dalam Islam Betapa jeleknya hukum manusia Tidak berperika manusia Orang tersalah Beda dengan orang Membuat kesalahan Dia tidak sengaja Dalam Islam tidak berdosa Dia kalau melakukan sebuah kesalahan Tidak disengaja Itu bedanya Dan kasus sepertinya Kalau kita lihat di hukum Kita minggu itu Maka sangat memperhatikan Ketika ada orang-orang Yang sudah Ibu-ibu 60-an Dalam tahanan Itu ketika Pak Patri Aris Cerita Baktu beliau menteri Kehakiman Beliau cerita begitu Kasian sekali Ibu-ibu tua Sudah dihukum Yang tidak bisa apa-apa Buat apa dihukum ini orang Kan sudah Kita lihat Betapa anak SD Anak Orang curi sendal dihukum Jelas Ya kan Curi semangka Belum diambil Belum dimakan semangkanya Juga dihukum Ini Hukum Hukum buatan manusia Islam tidak seperti itu Masihkah mereka Para pakar-pakar Hukum yang Bejat ini Mengatakan hukum mereka Adalah bagus Hukum Islam Lebih indah Jauh lebih indah Maka ini Sebagai ibrah Bagi orang-orang Yang sambong Dengan hukum-hukum Ciptaannya Dan lari dari hukum Allah Tidak akan membawa Kesejahteraan bagi bangsa ini Bahkan menyebabkan Kezoliman Kezoliman Bagi orang-orang yang Tidak berdaya Islam Kalau orang tersalah Tidak dihukum Ya kan Orang tersalah Dia tidak sengaja Melakukan kesalahan Itu tidak dihukum Apalagi tadi Anak kecil Mencuri sendal Semacam Itu tidak dihukum Karena dia tidak balik Semacam-semacam Dimaafkan itu kan Nah ini buktinya Betapa Hukum-hukum Buat manusia Tidak Apa Bermutu Nah ini yang ingin kita lihat Betapa indahnya Hidayah Islam itu Tapi kenapa Manusia lari Maka manusia hidup Dalam keadaan Merana sensara begini Karena mereka Lari dari Mempelajari Mengamalkan Hukum Meminturkan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Anak waktu itu Tidak ada Meniat Tidak ada Prem-prem Tidak ada Tampang Anak ingin melanggar-langgar Aturan tidak Makanya Anak pakai Sikbel Kalau anak tidak pakai Sikbel Pasti sudah kena Dua Oh bapak tidak kena Sikbel lagi Sempatan Pengalaman juga Pulang acara Di Padang Di sini Kami sama Pak Baharun Mau ke bandara Baru habis makan Di pinggir Di mana itu ya Di tabing ya Di sebelah Kereta api Kereta api Makan Lalu di situ ada orang Jadi kalau masih belum sempat Masang Karena dekat sekali Belum sempat Masang Sikbel Pak Baharun Masang Sikbel Anak belum sempat Masang Sikbel Karena bicara-bicara Gitu Tidak tahu Ada polisi Langsung kena Loh Kami baru naik di sini Pak Belum langsung Masang Masang Sikbel Tidak bisa Kena Nah itu buktinya Jadi Begitulah Bagaimana Kalau hukum manusia Dan memenang hukum Allah Jadi moral Hukum Islam Tidak akan bisa menandingi Hukum manapun saja Toib Dalam bidang Dalam bidang sosial Kita bicara Dalam bidang politik Dalam bidang politik Islam lebih indah Masalah taat kepada penguasa Betapa banyaknya hadis-hadis Ayat-ayat Ya kan Ini sudah kita bahas Mungkin Ustaz lain juga pernah bahas Mungkin Bagaimana Islam Mengatur politik Dan juga Dalam sebuah tulisan Ana Panang politik Al-Sunnah Terhadap penguasa Itu jelas sekali Bagaimana Islam mengatur Hubungan politik Antara rakyat Dengan Penguasa Jauh lebih bermutu Kita lihat sistem Pemilihan umum Pemilihan Calik dan pemilihan umum Yang ada di negara kita sekarang Betapa Banyak makan Dan ada makan korban Tipu-tipuan Kerusakan Menimbulkan masalah baru Menimbulkan masalah baru Masalah yang tidak putus-putus Sehingga pekerjaan bangsa ini Tidak terukur Dengan tenaga yang ada Tidak bisa Karena sistem ini Begitu Sudah semua saya sadar Tokoh politik Para tokoh-tokoh negara Bangsa ini Tahu Bahwa sistem ini adalah Sisti yang bejahat Sistem demokrasi Seperti ini Betapa tidak Coba lihat Penipuan Penghinaan Aduh domba Serah macam Terjadi di mana Belum lagi biaya Pemilihan umum Yang makan Triunan rupiah Ya kan Terus apa yang terjadi Ini Tidak sangat efisien sekali Islam sangat sederhana Tidak perlu berbulan-bulan Milik pemimpin itu Sederhana sekali Ada ahli-ahli wa'ahdi Tokoh-tokoh terbesar Dalam bangsa ini Mungkin ahli Di bidang kesehatan Ahli di bidang keamanan Bilang ekonomi Di bidang sosial Bidang apapun saja Berkumpul Orang-orang yang pintar Di sini semua Ya kan Merembuk Tanpa ada dasar apa-apa Siapa yang layak Untuk jadi presiden Gampang Tapi Ini rakyat Semua milik Maka serius Bekali saya bandingkan Jangan kita bicara Masalah biaya caleg Meluarkan uang Yang meliaran rupiah Belum lagi Biaya negara Yang mensubsidi Biaya pemilu itu Triliunan Sekarang kita hitung saja Yang ikut pemilu itu Berapa rakyat 200 juta Atau berapa 150 juta Rakyat lah ikut pemilu Ya kan Penghasilan mereka Kita taruh saja 10 ribu saja Per hari 10 ribu Ya kan Berapa itu Kerugian negara 150 juta Tambah 0 4 Berapa jadinya Hah Berapa nolnya Kalau 50 juta Apa 150 juta 50 juta Berapa nolnya 7 Ya kan Tambah 4 Jadi berapa nolnya Hah 12 Berapa itu Satu hari itu Kerugian 150 Berapa 15 miliar Atau 150 miliar 15 miliar Atau ya Sekarang itu 15 miliar Satu hari Coba bayangkan Kerugian Padahal Kesejahteraan Keadilan Yang dijanjikan Itu itu saja Siapapun Yang dipresiden Tetap begini Begini aja Ada bedanya gak Sebelum Gue Aduraman Wahid Jadi presiden Apa Gelomornya Apa Kepanyenya Terbukti gak Terus telah Megawati Terbukti gak Terus Berapa ada Perubahan-perubahan Yang berarti Tetap aja Sama Siapukannya Di presiden Kenapa Harus buang Biaya Yang segitu Banyak Kalau digunakan Itu kesejahteraan Kesehatan Pendidikan Ini akan Lebih berguna Maka Lihatlah Islam Sangat Simple Sederhana Tidak Berbelit-belit Ini untuk Pemilu berapa Makan korban Jiwa yang melayang Polisi gak Bisa tidur Ya kan Sehingga Masalah Bangsa ini Bergulir terus Sekali lima tahun Kita menciptakan Masalah bagi Bangsa Kan gitu Namanya Menciptakan Masalah bagi Bangsa Yang harus Menyelesaikan Nah inilah Pola Kalau orang Tidak Mempelajari Agama Pola pikirnya Itu tidak Ke arah yang Lebih bermanfaat Tapi lebih Memintikan Teori Tidak Memfaat Yang dicari Yang harusnya Dipikirkan Kesejahteraan Rakyat Yang diutamakan Daripada Teori-teori Inilah yang Adil Motor Rakyat pun Kalau pemilih pun Tergantung Uang yang Ngasih kan Kalau uangnya Ini 10 ribu Ini 5 ribu Ya pasti Yang 10 ribu Yang diceplos Kan gitu Inikah semuanya Permainan syaitan Semua Lingkaran syaitan Semua Jadi sudah Berapa kali Kita kritik Dan kita Sampaikan Kepada pihak-pihak Yang memiliki Buenang ini Baiknya ini Dihentikan Sudah Tidak benar Karena itu juga Kalau kita Berlangsarkan Jangan Islam Dasar negara pun Menyebutkan Pancasila Yang dasar keempat Menyebutkan Permusyaratan Perwakilan Bukan sistem ini Jadi Oleh sebab itu Pendiri bangsa kita Sudah merumuskan Hal yang bagus juga Maka jangan Melenceng dari Apa yang memang Atau secara Undang-undang pun Ini sudah tidak Tercok dengan Jalur undang-undang Yang ada Dari sisi Politik Tidak banyak Kita bicara Masalah politik Apalagi Mau piper Sini ya Di sisi kesehatan Subhanal Di sisi kesehatan Ini tidak akan ada Tandingannya Ya Kita setiap hari itu Menimal Berapa kali Cuci muka Lima Lima kali Bersih Kalau mimpi kita Atau berhubungan Suami istri Wajib Bersih Bahkan Kata Rasulullah Bahwa mandi itu Wajib pada setiap Jum' Coba bayangkan Tidak ada negara Tidak ada Atur manapun Seperti ini Memberikan kebersihan Ini dari si kebersihan jiwa saja Kebersihan lahir saja Dulu Badan Bahwa orang-orang Islam itu adalah Kita kabar berkumur-kumur Ya kan Kan mulut ini Kalau lama Tidak dibersihkan Kan bau dia Telinga dibersihkan Kan gitu Subhanallah Makanya Kemudian khitan Yang banyak juga Menyebutkan orang barat Masuk Islam itu disitu Kebersihan itu Orang ilah itu Lebih bersih Orang barat Orang non muslim Orang mana itu Kalau antum lihat Itu karena dia harum Karena mandinya pakai embodi Dia mandi gak pernah Kalau sedikit lewat itu Coba antum dulu Amis Amis Karena mereka Embodi aja Digosok terus Mandi jarang Benar Ibnul Qayyim dalam kitabnya Hayatul Hayara Menyebutkan tentang bagaimana Ibadah orang Kristiani Orang Nasar Nasrani Diceritakan oleh dia Mereka memuji Allah Kencingnya netes di pahanya Maksudnya apa? Tidak bersih Tidak ada kebersihan Bagi mereka Dalam beribadah Bahkan sebagian agama Justru mengotor ibadah Kalau mau buat ibadah Dicorek-corek Diwarna putih Merah semacam Gini-gini Gitu kan Mau buat ibadah Mengotor ibadah Ada juga agama Yang ibadahnya telah Telah Islam tidak Mau sholat Wajib tutup How? Tidak ada Agama manapun Orang yang dapat Ibadah ke Islam Jauh lebih nyaman Tentram jiwanya Beribadah rapi Sholat rapi Barisannya rapi Rapat Terusnya Tidak ada Sistem ibadah seperti ini Di agama manapun saja Ibadahnya Jelas sekali Gampang Tidak sulit Maka hidayah ini Yang harus kita ingat Akan semakin Membuat kita erat Untuk menjalankan Ajaran Islam ini Yakin benar Dengan kebenaran Ajaran Islam ini Kalau kita bicara Masalah ibadah Puasa Itu luar biasa Sebetulnya Nilai-nilai Religi Nilai-nilai Pesan-pesan Keimanan Yang tersimpan Dalam ibadah puasa Mungkin Anda bisa lihat Dalam tulisan anak Pesan-pesan Dalam ibadah Ibadah puasa Atau hikmah ibadah Yang diambil Ibadah puasa Banyak sekali sebetulnya Pesan-pesan Yang mungkin timbul Di seseorang berpuasa Jadi ibadah dalam Islam itu Sekaligus memintu Akhlak keperbadian Karakter Ketika orang berpuasa Itu apa yang terjadi pada diri Banyak sekali Ketika dia Berpuasa Kalapar ya Kalau dia itu Melaksanakan ibadah Berdasarkan ilmu dan iman Dia sedikit terbetik hatinya Uh betapa besarnya Niman Allah Yang selama ini Saya makan Santap setiap hari Kapan saja bisa Sekarang saya dilarang Hanya 6 jam saja Uh Besar nih Mata Allah selama ini Hanya 6 jam Saya sekarang ini Ditahan dulu Walaupun itu Semuanya sudah tersedia Di meja makan Di golkas Makan-makan Siap Di santap ya Tapi berat rasanya 6 Membuat kita bersuh Membuat kita tidak som Lalu juga Ketika kita kelaparan Bagaimana dengan Saudara-saudara saya Bukan hanya Satu bulan Dia merasa ini Bukannya di siang hari Dia merasa ini Bahkan Bertahun-tahun Dia hidup mungkin Membanting tulang Tidur dalam keadaan Keraparan Ya kan Siang Disini menimbulkan rasa Apa Tepah selera Rasa ingin membantu Rasa sosial yang dalam Ya kan Rasa lapar Kita pernah gak ingat Ketika kelaparan itu Bagaimana dengan Tetangga saya Yang berkekurangan Bagaimana dengan Saudara-saudara Saya yang berkekurangan Pernah gak ingat Pernah gak terbetik Dalam ingatan kita Ketika berpuasa Pertanyaan kepada diri Kenapa itu tidak hadir Dalam diri kita Ketika berpuasa Tidak mampu mengambil Hikmah-hikmah seperti itu Karena apa Tidak berilmu Dan tidak Diamalkan itu Karena tidak berilmu Tidak mampu menggali Makna Ibadah itu sendiri Banyak sekali Pesan-pesan Ibadah bahasa itu Dalam diri kita Membentuk karakter Seorang mu'min Jadi Ibadah dalam Islam itu Bukan semata-mata Penyembahan Kepada Allah Tapi Di balik itu Juga membentuk Karakter seorang Muslim Membentuk karakter Seorang Muslim tersebut Saya tanya sekarang Undang-undang Mana yang mengatur Orang beribadah Selain Islam Ya kan Lihat agama-agama lain Bagaimana ibadah mereka Tadi sudah kita Kampangkan ada yang Sebelum beribadah Justru mengotori dirinya Ada yang beribadah Terbuka aura Dan seterusnya Ada yang beribadah Dengan musik Dan seterusnya Dan juga Sebagian umat Islam Sudah mulai meniru Ibadah dengan musik ini Ya kan Oleh sebab itu Agama kita ini Luar biasa Ketika kita mendapat Hidayah Bagaimana Bentuk beribadah Dan seterusnya Betapa Ibadah itu Bukan hanya Sekedar juga Tapi melapangkan Dalam jiwa kita Merahkan sesuatu yang Sangat berarti Dalam diri kita Makanya Sering kami katakan Seseorang Kalau keyamulil Puasa seneng kamis Coba Laksanakan ini Satu bulan saja Antum akan Merasakan Kekayaan Sesuatu kepuasan Dalam diri antum Yang tidak akan Antum bisa Gambarkan Bagaimana rasanya itu Hidup ini Bersemangat selalu Bergairah selalu Hidup ini rasanya Cobalah antum Kial mulil Kemudian Puasa seneng kamis Ya Berkelah yang baik Antum terasa Seberapa nyaman Dan tentram Sejiwa ini Jadi ibadah Makanya Allah Menyuruh kita beribadah Bukan untuk Allah Untuk kita sendiri Kembalinya Karena jiwa ini Perlu diberi apa Makan juga Di mana tubuh kasar kita Maka makanan jiwa ini adalah Yaitu ilmu Agama Ya Pengetahuan agama Kemudian penghayatan Penghayatan dari Ibadah-ibadah yang kita lakukan Kemudian juga Apa namanya Berbuat baik Pada orang lain Itu Kepuasan jiwa Karena jiwa ini butuh Untuk dipuaskan juga Diberi makan juga Baik Di bidang Kesehatan sedikit Sudah kita singgung Ibadah juga kita singgung Apa tadi lagi Kebersihan Kesehatannya Makanya Islam mengharamkan Kalau kesehatan Islam mengharamkan Kebersihan tadi kita sebutkan Sebenarnya Kita diwajib kemandi Beruduk Terusnya ngosok gigi Kan diajarkan Sebelum beruduk Kita apa Kumur-kumur Memasukkan air Ke hidung Itu mulai Kotor-kotor Yang ada disini Maka orang Islam itu Ya memang Ganteng-ganteng Gitu Bersih-bersih Kenapa Tapi kalau gak sholat Ya podo'ay Samimawan Karena gak bersihkan dirinya Kalau orang sholat Sebelum beruduk Dia kumur-kumur Mulutnya Gak bau Hidungnya dibersihkan Jadi ciri hidungnya itu Gak nyulur-nyulur keluar Kemudian kalau kita bicara Masalah kebersihan lagi Maka kita diwajibkan Memotong Bulu Anah Bulu Kemaluan Diwajibkan mencabut Dia haruskan mencabut Bulu keti Memotongku Bersih gak Islam Bersih Tapi ada orang sekarang ini Ingin seperti binatang Rambutnya dipanjangkan Pukunya dipanjangkan Benar gak? Hah? Lalu pakai baju yang robek-robek Iya kan? Subhanallah Allah s.a.jadikan Dia sebaik-baik makhluk Dia ingin jadi makhluk Yang buruk Bala katkala Kenal insana Fi'ah seni takwim Allah s.a.jadikan Kita dalam bentuk yang sangat baik Dari makhluk yang lainnya Sekarang bagi manusia Justru malah Seperti ingin menang Kukunya dipanjangkan Mau menyayi harimau Iya kan? Coba lah Orang yang tahu sunnah Orang yang tahu ajaran Islam Bulu ketiaknya dicabut Istrinya nyaman Ini baru di pintu saja Baunya sudah ke dapur Iya kan? Niman menyalahkan sunnah itu luar biasa Ketika berhubungan suami istri Selam macamnya Itu Luar biasa Ketika orang melaksanakan sunnah Iya kan? Makanya ikhwan Luar biasa Islam ini mengatur kebersihan Jasad saja sebegitu Paling kebersihan jiwanya Tidak boleh dengki Tidak boleh hasad Tidak boleh Sombong Dan seterusnya Ini penyakit-penyakit Yang mengotori jiwa Tapi kita lihat Bagaimana Islam mengatur kebersihan Maka saya tanya Ada gak aturan dunia itu Sampai mengatur bagaimana Mencukur bulu kita Disuruh mencukur bulu kita Gak ada kan? Mencukur bulu kemalung Gak ada itu Diatur sebersih-bersihnya kita ini Makan cuci kita Tangan Subhanallah Kalau makannya ditutup Sebuah Allah S.A.W. Sungguhnya setiap tahun Satu tahun Satu malam Kalau menurunkan penyakit Maka tolong tutup makanan kalian Walau Allah Dengan urat gitu Baca bismillah Disuruh tutup makanan Kita bicara Masa lima kesehatan Yang selalu luar biasa Atau kebersihan Dan kan ada tandingnya Maka tadi kita contohkan Hal-hal yang Sepelih-sepelih saja Motong kuku Maka katul salam Komsum minal fitro Ada lima fitro saja Fitro bani adem Motong kuku Merapikanku Kumis Kemudian mencabut bulu Ketia mencukup bulu Maluan Dan mandi Setiap Sekali 40 hari Atau Ya Kalau dalam sebuah rakyat Oleh sebab itu Islam ini luar biasa Bersih memang makhluknya Jadi kalau ada orang Pakai baju Dengan alasan suhut Baju gak digosok Kerut-kerut Itu bukan mencerminkan Ajaran Islam Membuat orang malu Membuat orang lari Dalam Islam Ya Jadi antumnya punya jenggot Janggot itu disisir Dibawa sisir Dalam saku Kalau mau masuk rumah itu Disisir jenggotnya Biar isinya lihat Wah semakin ganteng Suami saya pulang Ya kan Rapi Harus seperti itu Janggot itu disampo Oh begitu Biar bersih Jadi memang bersih ya kawan Anda ingatkan sebagainya Jangan antum Apa nanya Kumal begitu Gak boleh Karena ada sebagian istrinya Keluar dari mauduk Ngaku Kalau dia pulang itu Baju gak diganti-ganti Besok diulang lagi Ini kan gak kotor Ini kan gak najis gitu Kan gak najis Boleh sholat Iya gak najis Tapi itu kotor namanya Beda antara Nadi si dan kau Kotor Dia sudah bawa keringat Itu semacam Kadang-kadang tidur lengket Di alas kasur Bawa keringatnya Ini gak nyaman Bagaimana antum Makanya istri antum Kadang-kadang Gak mau tidur dekat antum Lalu bilang Sudah ciriga pula Ini sudah ada yang lain Itu gimana Gara-gara antum Gak bersihkan badan Makanya Rasulullah Sebelum masuk rumah apa Bersiwa Bersiwa Bersih Jadi ajaran Islam ini Kenapa kita tidak Merasakan nikmatnya Karena kita tidak Punya ilmu Tidak mengamalkannya Itu masalahnya Begitu Tahu Islam Menyuruh potong kuku Dia kukunya dipanjangkan Mau niru bina Islam itu membuat Pemiluknya itu Orang bersih Ya gagah Begitu Makanya disuruh Menyangkan jenggot Kalau antum Cukur jenggot Kayak apa itu orang itu Ya kan Apalagi Setelah dua hari Dicukur Gimana kayak jenggotnya Mengerikan kan Kotor Kayaknya Kalau dipanjangkan Umumnya bukan saya Orang berjenggot Itu adalah gagah Kelihatan beraninya Jantan gitu loh Kalau tidak berjenggot itu Makanya sebagian orang Yang tidak punya jenggot Nyesel ya Ini kayak Beda saja Saya dengan Tidak ada beda Dengan istri saya Sama-sama tidak punya jenggot Bahkan sebagian akhwat Kadang-kadang Kalau nazar itu Dilihat Oh tidak punya jenggot Tidak enak Insya saja menyebutkan Memuji Allah Maha suci Allah Yang menghiasi laki-laki Dengan Ini perhiasan Mahkota Untuk melihat Mana lebih ganteng Singa Daripada harimau Gakak kan Singa itu Lihat Kelihatan jantannya itu Makanya orang non muslim itu Kalau lihat orang berjenggot Dia juga getar-getir itu Tapi kenapa Mungkin teroris Kemarin saya kesini Ke Padang ini Ada tiga orang Orang barat itu Besar-besar badannya Selalu aja Ngelihat-lihat Dengan ujung matanya kanan Curiga teroris Jadi ikhwan Islam itu Memberikan terbaik Untuk kita Cobalah lakukan Jangan antum kira Antum dengan cukur jenggot Lebih mudah Tidak Justru antum cukur jenggot Lebih tua kayaknya Kan ada juga Sebagian orang Saya kalau pakai jenggot Kayaknya sudah tua Enggak Tidak Justru antum Ketika sudah pakai jenggot Itu kelihatan Lebih berbawa Lebih diserani Oleh anak-anak antum Ketika berjalan Lihat beda Antara anak dengan ayahnya Ini enggak Ini anak-anak Mana ayah Jadi ikhwan Apapun yang disyarikan Allah Pasti bah Baik Amalkan itu Jangan ragu-ragu Pasti antum Kenimukan kebaikannya Begitu pula Bagi perempuan Apapun disyarikan Allah Pasti itu bah Baik Jangan coba kritik-kritik Allah lebih tahu Dari kita semuanya Baik Kemudian Sudah ya Kebersihan Kemudian apa lagi ini Keindahan Islam Dalam informasi Dalam informa Informasi Ini adalah Kayaknya yang Pagian terakhir ini Keindahan Islam Hidayah Islam Dalam informasi bagaimana Yang banyak sekarang Membuat kita sakit hati Yang banyak membuat kita Sekarang merasa tersiksa Adalah informasi-informasi Betul enggak Ya kan Informasi-informasi Yang tidak jelas sumbernya Atau mungkin fitnah-fitnah Terhadap kita Ya kan Dan seterusnya Kita lihat bagaimana Islam Menciptakan suasana yang Ideal Di dalam informasi Kenapa ini saya bicarakan Karena di akhir-akhir ini Betapa sebagian ikhwan-ikhwan Yang sudah ikut pengajian pun Menyebabkan informasi-informasi Yang tidak tahu jelas Benar salahnya Jangan sekali-kali berbicara Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Atur kita dalam memberikan informasi Dan menerima informasi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahai orang-orang beriman Jika datang kepada orang-orang fasik Membawa berita-berita Tolong buktikan Jangan langsung percaya Sekadang media informasi Baik yang dibaca Mau ditonton Mau yang didengar Baik yang melalui Apa namanya Dunia maya Al-Asru Pada dasarnya Media informasi itu apa Fiskun Fah Bohong kalau dia mengatakan Informasi berimbang Ya kan Kan gitu Selalu pasti menguntungkan Ada tujuan dan maksud Dari informasi-informasi Yang ada itu Maka kita sebagai seorang muslim Harus hati-hati Menerima informasi Apalagi informasi itu Menfitnah sebuah kelompok tertentu Wahabi Salafi Terus suka mengkafirkan orang Terori Suka membinahkan Ini kan sekarang informasi ini Sangat bencar disebarkan Ya kan Jangan cepat Terfavorikasi Dengan informasi Seperti ini Kecuali kita telah Krafikasi pada orang Yang dituduh itu Dan media masa Selama ini Tidak pernah mengkelompokasi Isu-isu seperti ini Syed Agil Sirat Berapa kali Bicara di TV One Mengatakan bahwa Sumber terolis Terolah Wahabi Dan tidak pernah media masa Terolah bekasih masalah ini Dengan orang-orang yang dituduh Wahabi Dusta itu Kalau mereka mengatakan Berita seimbang Tidak pernah Biar terbukti Kedustaan Syed Agil Sirat ini Mengatakan bahwa Apa namanya Terolah sumbernya dari Aliran Wahab Atau ajaran Wahabi Ini bukti Kita perlu Luas pada Sehingga kaum muslimin Diadu domba Dengan informasi Informasi seperti ini Maka kita Jangan terlalu Tergesa-gesa Menghukum Sebuah kelompok Baik itu Yang dihukum sesat Ataupun saja Sampai kita punya bukti Ada dalil yang jelas Kalau tidak Kita terlebih Zolim Apakah itu Ahmadiyya Apakah itu Syia Apapun Apapun saja Aliran Ketika kita Mau menuduh Tidak bisa Berarti Dia sudah sesat Semuanya Kita tuduh Dia sesat Tidak Timpakan semua Nilai keburukan Tidak bisa Tidak boleh Ini pebuatan Zolim Sama yang menuduh Pemainya Kebetulan Pemainya Di sebuah RT Ketangkap Ada pencuri Pencuri sepeda Motor Lalu Sebelum ini Ada pernah kehilangan Sepeda motor Empat atau lima Akhirnya Masyarakat apa Berarti Dialah mencuri sepeda motor Sepeda motor Yang sebelumnya Ini tidak benar Cara ini Yang ketangkapkan Dia mencuri ini Ya kan Pencuri bukan dia saja Nah ini Anda gambarkan Bahwa tidak boleh Walaupun itu Aliran sesat Lalu kita memfitnah Dia yang setidak ada Pada mereka Ini zalim Tidak boleh Apalagi itu Ada dusta dan bohong Fitnah Mengadu domba Ini akan lebih parah lagi Ini akan lebih parah lagi Nah sekarang Kau muslimin itu Tidak memiliki filter Menerima informasi Bahkan Sebagai mana Digambarkan oleh Rasulullah SAW Nah hadis yang dilakukan oleh Imam Ahmad Ya Dan juga Yang lainnya Al-Hakim Ibn Majah Kalau tidak salah Ya Rasulullah SAW Rasulullah SAW Mengatakan Seati ala nasi Sanawatun Kuda'atun Akan datang pada manusia Suatu masa Yaitu Tahun-tahun penuh Dusta Tahun penuh Dengan Kepalsuan Apa kata Rasulullah SAW Yusaddaku Fihal kadib Orang dusta Dipercayai Aneh kan Dusta Dipercayai Orang jujur Dikatakan Dusta Kemudian Orang pengkhianat Dipercayai Diberi Jawabatan Diberi Tanggung jawab Orang jujur Dikatakan Pengkhianat Ini masa Kira-kira Masanya sudah datang Dan masa kita inilah Betapa kita lihat Orang-orang yang Pendusta Dipercayai orang Orang-orang yang Jujur Diingkari orang Dan dikatakan Berdusta Orang-orang Pengkhianat Dianggap sebagai Orang terpercaya Orang-orang terpercaya Dianggap Pengkhianat Inilah tuduhan-tuduhan Terhadap Da'wah Salafiyah Di Indonesia Dituduh mereka Merorong Persatuan Bangsa Indonesia Mana buktinya Dusta besar Dan tidak ada Akidah yang Membela Pemerintah Selain akidah Dalam Bak-bak akidah Selalu dibahas Masalah ini Persatuan bangsa Itu jelas Dalam akidah kita Tapi mereka Menuduh Itu dakwah adalah Berbasis teroris Merorong Kebangsaan ini Dan seluruh Anarkis Mana buktinya Dakwah kita Anarkis Pernahkah ada Osafiyah Membakar Pondok-pondok tertentu Selama ini Kelompok Mana yang Anarkis Lihat Di berita Kenyataan Siapa Anarkis selama ini Yang membakar Yang seluruhnya Jadi inilah Orang percaya Kepada Pendusta Demengap Orang yang jujur Adalah Pendusta Betapa Sekarang ini Kita tantang Orang yang menuduh Bahwa dakwah Salafiyah Itulah dakwah Yang anarkis Di mana Kamu lihat Pelaku baik Secara ilmiah Dalam kitab mereka Maupun secara Perbuatan Di lapangan Mana mereka Melakukan anarkis Mana Ini Bukti-bukti Bahwa ini adalah Zamannya Maka perlu Hati-hati Kepada Kau muslimin Ketika menerima Informa Informasi Itu ketika Menerima Informasi Ketika kita Memberi Informasi Diwakan oleh Imam Tapi lainnya Pada Ulama hadis Ketika memberi Informasi Atau mendengar Informasi Ada dua Hadis Dalam hal ini Dalam riwayat Dalam riwayat lain Cukuplah seseorang Telah berbuat dosa Atau pada riwayat lain Telah berdosta Apabila dia Selalu Mengesfos Menceritakan Setiap yang didengar Telinganya Karena tidak Setiap yang didengar Harus Disampaikan Kalau tidak jelas Kebenarannya Jangan sama sekali Suka Kita dengar berita Sudah Tidak perlu disebarkan Jangan kalau Dikatakan Dikatakan Kila wakol Maka Rasulullah Dalam hadis lain Di antara yang dilarang Ada tiga hal Di antara Kila wakol Dikatakan orang Informasinya begini Informasinya begini Dan menyebabnya Berbagai bentuk Terjadinya Pembunuhan Pertengkaran Antara Apa namanya Masyarakat Apa namanya Terkelompok Antara mahasiswa Atau pelajar Biasanya itu Informasi yang simpang Siur Terjadilah Pertempuran Bahkan di antara Pihak keamanan Polisi tentara Kadang-kadang Gara-gara informasi Yang tidak Tidak di crosscheck Terjadi Hal-hal Seperti itu Maka Tidak perlu Menceritakan Setiap yang Didengar Ini ada Memberi informasi Kita dapat informasi Tapi tidak jelas Benar atau salahnya Ataupun benar Tapi kita tahu Informasi ini Bila dikembangkan Akan terjadi Kekacauan Ini tidak perlu Disampaikan Kemudian hadiah Rasulullah Sampai sabda Barang siapa Yang menceritakan Sebuah berita Dan dia itu Punya indikasi Berita ini Yuro ini Memiliki indikasi Adalah Dusta Maka dia Telah termasuk Seorang yang berdus Dusta Ini ada informasi Dan kita lihat Sekarang ini Yang merusak Bangsa kita ini Adalah Media informasi Gimana ustad Betapa banyaknya Media yang selalu Provokasi antara Rakyat dengan penguasa Bagaimana rakyat Untuk selalu Menghujat penguasa Ya kan Kebaikan bagaimana Pemerintah Tidak pernah dimunculkan Tapi yang dimunculkan Semua kesalahan Ini kan informasi Tidak berimbang Tidak ditunjukkan Kemajuan-kemajuan Dicapai Sehingga rakyat juga Berterima kasih Kan begitu Ini adalah model informasi Yang tidak benar Atau seperti tadi Kelompok-kelompok Yang dituduh Diinformasikan Tanpa ada cross check Sama sekali Saya melihat Betapa banyak Berita-berita dusta Katanya ada buku Salah seorang Wartawan atau penyiar Dari salah satu Student TV Menulis itu Saya cari buku itu Habis semua Atau memang dihabisi Maksudnya dibeli ya Tapi Anda berapa kali Membuktikan Kedustan itu Di antara Seperti terjadi Peledakan ATM Di Yogyakarta Itu koran-koran Semua mengatakan Tindakan terok Keterangan dari Kapolda Yogyakarta Itu Menyatakan Itu bukan Perampakan murni Tapi berita-berita Berhari-hari Tetap aja Mengatakan Apa sebetulnya Yang terjadi Sudah ada Kepatangan jelas Dari Kapolda Ini bukan Tindakan teros Tapi adalah Perampakan Motifnya Tetap aja Seperti itu Disiarkan Dan banyak Sebetulnya Bukti-bukti Kedustan Seperti Awal Ramadan Tahun lalu itu Salah satu Sten TV Mengatakan Saudi Arabia Telah puasa Hari ini Padahal Saudi Arabia Belum melihat Bulan Karena kita Lebih dahulu Malam kita Dari mereka Dulu kan Di sore hari Disini Diberitakan Saudi besok Sudah puasa Mereka Belum melihat Bulan Belum ada Pengumuman pasti Di mereka Disatu yang Fisi kita Ngatakan Bahwa Saudi besok Sudah mau puas Ini dustanya Banyak sekali Tidak terheran-heran kita Betapa dusta-dusta Media informasi ini Telah membentuk Opini masyarakat kita Sehingga Akhlak Tingkah laku Masyarakat kita Lebih banyak dibentuk Oleh media Masa Cara berpakaian Cara ngomong Cara berakhlak Seterusnya Betapa kita lihat Sangat dipengaruhi Oleh media Masa Nah ini musibahnya Jadi Itulah Berapa keindahan Islam Bagaimana mengatur Hatta di dunia informasi pun Ada sebetulnya Ajaran Islam itu Poh komplek Terlengkap Hanya kekurangan pada diri kita Kita tidak mempelajarinya Dan tidak mengamalkan Sehingga kita tidak merasakan Nikmatnya Hidayatul Islam Tidak merasakan Nikmatnya Hidayatul Islam Taib Selesai sudah Taufik kita Insyaallah Cukupkan sampai disitu dulu Sudah setengah 12 Zulat yang berapa? Jam 12 Dan jam 24 Jam 12 Kita selesaikan Insyaallah Seperti 4 jam Untuk bersiap-siap Untuk salat zuhur Taib Ini ada beberapa pertanyaan Yang Ditulis oleh Para Hadirin Pertama Bagaimana hukum mencalakkan diri Jadi caleg Atau Apa ini? Ikut Parpal Di negeri kita ini Dengan tujuan Untuk menerapkan Hukum Allah Hukum Islam Jika kita tidak ikut Dikhawatirkan Parlemen Atau pos-pos Pemerintahan Dipegang oleh Orang-orang yang Tidak paham Tentang Islam Jika kita tidak boleh Masuk Kedalam parpol Dari mana Kita mulai Untuk Mengubah Mengubah Kondisi Bangsa Ini Ke arah yang lebih baik Seribu cara Tidak mesti Laut parpol Ya Kan ada juga jalur Independen sekarang Ini maksud saya Ini ingin membuktikan Bahwa dia mengatakan Harus parpol Kan juga ada jalur Independen kan Ya kan Jadi Bukan berarti Saya juga gak belajar Tidak tahu hal-hal itu Ya kan Gak bisa dikebuli Ada jarur independen Ada DPD Ini bukan berarti Saya katakan Bahwa itu bukan Satu-satunya jalan Harus melalui Partai politik Ya kan Tetapi bagaimana Cara kita memperliki Bangsa ini Pertama adalah Ciptakan generasi Yang berkualitas Didik anak kita Orang-orang yang berilmu Sehingga Mereka lah Akan mengambil Berikutnya Sudah memiliki Kemampuan dan pengalaman Yang kuat Jadikan mereka Orang-orang yang pintar Didik mereka Ya Dengan ilmu agama Dan ilmu dunia juga Karena ini bagian Dari dakwah Kepada Allah SWT Ya Tapi Kita tidak mengatakan Bahwa Menekahkan Islam Harus dengan politik Tidak Tapi bolehkah Mungkinkah bisa juga Salah satu cara Bisa saja Tapi tidak mutlak Bisa Sesuai dengan sejarah Kita lihat Apa yang terjadi di Mesir Apa yang terjadi di Bawa Gebelan dunia Dan apapun yang terjadi Di sejarah Rasulullah SAW Kalau seandainya Islam bisa ditegakkan Dengan kuasaan Kekuasaan belaka Kekuasaan saja Tentulah Rasulullah SAW Saat ditawarkan Untuk menjadi raja Oleh orang Kafir Quraish Oleh orang Arab Rasulullah akan terima Sehingga ketika itu Beliau bisa menyuruh Orang-orang untuk masuk Is Tidak Ini bukti Bukan dengan Kekuasaan Islam itu Satu-satunya bisa ditegakkan Atau bahkan Belum Tidak efektif Cara seperti ini Atau bisa kita katakan demikian Buktinya juga Najasyi Adalah raja yang masuk Is Islam Mampu gak Men-Islamkan negaranya Tidak mampu Tidak mampu Dan sudah banyak Sudah sejarah Apa yang terjadi Di Mesir Sebuah Ibrah Tidak bagaimana Caranya Ustaz Tadi kita katakan Kita pungkiri Mungkin saja bisa Lewat politik Tapi bukan satu-satunya Bukan cara yang lebih efektif Kenapa? Karena politik yang ada sekarang Bukan menukung ke arah demikian Orang-orang Mengatakan demokrasi Dusta belaka Buktinya apa yang ada di Mesir? Terjadi demokrasi yang jujur Tidak Mereka terima Akhirnya apa yang terjadi Adalah Kude Maka yang perlu kita Seperti ini adalah Generasi kita Perbaiki dulu Generasi ini Yang sudah umur-umur ini Tinggal berapa? 40 hari lagi Sekarang yang bertarung-tarung Dalam jabatan Itu kan gak berapa umurnya Generasi kita perbaiki Siapkan generasi Yaitu pengganti Itu yang pertama Yang kedua adalah Kita sepakat Bahwa Islam itu Diperjuangkan di bagai Sisi Sepakat kita Kesehatan, pendidikan Termasuk di pemerintahan Iya Tapi Sayangnya Toko-toko politik yang ada itu Tidak memiliki ilmu agama yang cukup Sehingga mereka Yaitu mencerah-mencerai bahasanya Kadang gabung dengan partai ini Kadang gabung dengan partai itu Tidak jelas Dia menambahkan juga partai Islam Tidak jelas Jadi yang merusak Islam itu Pertama adalah partai Kenapa? Karena Islam bukan satu partai Waktu awal-awal reformasi Waktu itu Ana libur tuh gimana Kepadang ini Dan salah seorang Ustadz juga berkata Waktu saya mendengar Kotib di Istiqomah Kalau gak salah Yang berperhatian Waktu itu salah seorang Ustadz Siapa namanya Kondang juga di Semantap Arat Beliau Pas saya namanya Beliau udah meninggal Dia katakan Ketika itu kan Partai Islam banyak ya Beliau menyatakan Ini adalah Menyalahi Akal sehat Menyalahi agama Menyalahi fakta yang ada Bahwa berpecah bola Partai Islam itu banyak Tidak akan pernah Maka beliau katakan Siku capang Siku capek Sudah ada kita pelajari saja SD Kalau mau lidi Satu buah dipatahkan Sangatmu Ketika dikumpulkan Memiliki Manfaat yang luar biar Kenapa tidak satu Maka saat itu Dimana-mana juga Katakan Kalau seandain partai Islam itu satu Kita siap untuk Menjadi pengkepannya Tanpa dibayar Tapi kan yang pecah bola ini Adalah tokoh-tokoh Islam Yang perlu diperbaiki Yang mengatasnamakan Islam Tapi mereka tidak mengerti Tentang Islam Ini yang masalah Sehingga bergabung Dengan partai-partai manapun Yang jelas Mencegal Mencekal Dan terusnya Undang-undang Yang bergabungan Islam Itu mereka bergabung Ini kan satu hal Yang aneh Jadi langkah pertama adalah Memperbaik kondisi umat ini Terutama adalah Tokoh-tokoh Islam Tolong berhenti dari Memecah bala umat Dan tekanlah hawa nafsu Anda Untuk mendapatkan kejabatan Tolong pilih Pilih dari umat Islam ini Mereka yang unggul Ahli ekonomi Ya kan Tidak harus yang ditampil Yang harus partai saya Tidak Sekarang kan ini masalah partai Membangun bangsa ini Adalah berdasarkan partai Bukan berdasarkan orang yang Kafabel Apa istilahnya Orang yang memiliki Ahli Ini menyebutkan bangsa ini Kita ini mundur Sebetulnya banyak orang-orang hebat Mereka bosan dengan politik Tidak mau gabung dengan politik Akhirnya mereka memang tidak pilih Tapi pilihlah orang-orang bermutu dari umat Islam Angkat mereka jadi pimpinan Bagus Harus seperti itu Tapi kan dasar mereka bikin partai itu Sudah salah Adalah untuk mengejar kekuasaan Maka mereka Yang penting Dapat kekuasaan Bergabung dengan partai manapun Tidak masalah Ini yang jadi masalah Jadi kita tidak pungkiri Mungkin saja bisa Tetapi ikhwan Kita bukan berarti Tidak bisa berbuat Bisa berbuat sekarang ini Ya kan Tanpa masuk partai pun Kita bisa berbuat insya Allah Ya Lihatlah di dalam hal-hal yang ada Sebenarnya telah dipertuakan Para ulama kita Yang mungkin kita lakukan Yang mungkin kita lakukan Yang mungkin kita lakukan Keadaan-keadaan yang ada ini Bisa kita lakukan Untuk mempunyai bangsa Kita salah sebetulnya Bisa saja Ya kan Nah Untuk pepular semai Besok Ya terserah antum Mau pilih siapa Ya kan Yang penting adalah Orangnya Tidak Berada pada posisi Yang Selalu menjegal Umat islam Ini koida umum Ini kita bukan bicara politik Tapi bicara akhidat islam Akhidat islam mengatakan Haram bagi anda Mengangkat pemimpin non muslim Itu tidak tawar menawar Kalau dikatakan ini bertantangan orang Tidak Ini agama Kami bebas menjalankan agama kami Tidak ada tekanan Akhidat kami mengatakan Haram bagi umat islam Memilih pemimpin selain muslim Itu akhidat Di finish Tidak ada lagi Kalau ada Kiai-kia yang berpatuah Boleh memilih pemimpin selain Orang islam Karena negara kita ini Tidak Menjalankan agama Menjalankan Apa namanya Syariah islam Ini arah kia yang goblok Dan memahami Nas-nas agama Kenapa saya sampaikan ini Ada petua itu lahir Apakah solat tidak wajib Karena kita belum menjalankan Sejarah islam Kan begitu artinya Ya kan Dimana dia mendapat dalil Bahwa boleh memilih pemimpin selain islam Ini adalah nas-nas yang begitu banyak Dengan alasan Karena negara ini tidak berdasarkan asas islam Dimana Cara pilih pola pikir yang aneh Dari seseorang yang mengaku Punya ilmu seperti ini Makanya Akhidat kita sebagai muslim Bagaimanapun Tanpa ada tawar Haram hukumnya memilih pemimpin selain Orang muslim Kita bicara masalah akhidat Banyak sekali nas-nas tentang ini Ya Dalam surah Ali Imran dan seterusnya Wahai orang-orang beriman Jangan kamu Ya Jangan kamu mengambil Teman-teman dekat Ataupun pemimpinmu Bituana Orang yang di luar agama kalian Mereka tidak peduli Kalian itu Sama sekali Waduh ma'anitum Mereka teringin Menyinsarakan kalian Qadbaratil bagda'u min afwahim Telah keluar dari muruk mereka Kata-kata yang begitu Mengatakan Apa yang ada dalam hati mereka Wa matuh fi istudurum akbar Apa yang disembunyikan dalam diri mereka Dalam hati mereka Jauh lebih besar kebencian mereka Dari apa yang lahir dari mulut mereka Apa lagi yang ada Banyak sekali ayat-ayat Tentang hal ini Ya Maka yang didengar itu Bukan patwa-patwa tokopolitik Dan dengar adalah patwa-patwa Orang ulama yang punya ilmu Ulama-ulama yang tidak Dalam partai politik juga Ya kan Oleh sebab itu ya kawan Ini hal ini memang Sangat urgent sekarang ini Betapa Orang-orang Liberal Orang-orang Nasionalisme Dan seterusnya Ingin menipiskan akidah kita Itu yang pasti dulu Ingin menipiskan akidah kita Tanpa tawar Teman-tawar Jelas itu sudah gerakan mereka Apa yang keluar dari mulut mereka Tuhan menunjukkan itu Dan apa yang ada dalam diri mereka Kata Allah SWT Telah Jauh lebih besar dari apa yang Mereka Ucapkan Maka hati-hatilah Ini ada mencarakan jadi-jadi caleg Selepasnya ada pertanyaan ini Ana Tidak menjawab ya Ada buku sebetulnya Tentang ini Bisa di download Bicara terarinci Mencarakan jadi caleg Kalau dicalonkan Itu ada patwa-patwa ulama juga Ya karena Kalau mencalonkan berarti Itu kan meminta jabatan Termasuk yang ditahdi dalam hadis Kemudian nanti setelah dicalonkan Itu kan banyak efeknya Mendiaayahkan diri Membanggakan diri Di hadapan umat Dan seterusnya Bisa Banyak hal yang dilanggar Tapi mana kalau kita dicalonkan Kemudian tanpa ada Hal-hal tawar Menawarkan hal lainnya Bagaimana Itu ada tafsirnya hukumnya nantinya Ya Ini lagi pertanyaan dari orang yang sama Sama kan ya Tulisannya sama Apa yang Meletak 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 Menganggap Agama Islam adalah Agama radikal Keras Tidak Munusawi Seperti hukuman Kisos dan Rajam Dan bagaimana Penanggulangannya Semua ini Ya itu karena-karena Kebodohan mereka Itu tadi Tidak tahu mereka Kebodohan mereka Dengan Ajaran Islam itu pertama Padahal sebetulnya Apakah hukum Rasalah binusawi Kalau kita balik Orang yang berbuat Melanggar hukum itu Ditahan Kalau mengatakan bahwa Tidak manusiawi Itu juga tidak manusiawi Kenapa? Kenapa dikurung itu Kayak anjing Yang gitu ya kan? Bahkan itu lebih dahsyat Ketika orang tidak bisa Berbuat apa dikurung Dan tidak bisa Juga sama Artinya kalau itu dipakai Berarti semua hukum Harus dibatalkan Itu jadinya Karena sebuah hukum Itu pasti menghukum Kalau meratakan hukum Yang lain itu kan Dikurung gitu ya Itu kan juga Tidak manusiawi Apa itu manusiawi? Menyamakan orang Dengan minatang kan Dikurung kayak ayam Gitu Dikasih makan Dari luar Kayak kebun minatang Jadinya Penanggulangannya adalah Pertama adalah Juga pencitraan Dari orang barat Tentang Islam itu Memang begitu juga Jadi musuh-musuh Islam itu Mencirakan Islam itu Jelek di barat itu Itu yang mereka juga Menghalangi Ya pencitraan Sehingga mereka Gambarkan itu saja Tidak melihat bagaimana Hikmah-hikmah di balik itu Kemudian Tetapi Luar biasa Orang-orang barat Tidak seperti kita Malas membaca Tidak Mereka membaca Sehingga banyak mereka Yang masuk Islam Peristiwa WTC kemarin Berapa Ribuan orang-orang mereka Masuk Islam Ketika mereka ingin tahu Membaca di Perpustakaan Tengah ajar Islam Justru tidak seperti Yang diinformasikan oleh Media-media Masa Barat Akhirnya mereka Apa Masuk Islam Luar biasa Ini ada hikmah di balik itu Yang luar biasa Bagaimana Panak Islam Dan indahnya Islam Di Suatu Di saat berjihad Ya berjihad Pasti memiliki keindahan Tapi ada Koidahnya Berjihad Koidah yang pertama Harus dibawa Pemerintah yang resmi Ya resmi Kalau antum Berjihad Tidak dibawa Pemerintah Semih itu Antum Tidak akan merasakan Keindahannya Tidak akan merasakan Keindahannya Jadi membuat sesuatu Sesuai dengan undang-undang agama Dengan aturan agama Insya Allah Akan merasakan keindahannya Saran mutlak itu adalah Berjihad harus dibawa Penguasa resmi Bukan dibawa Pimpin ustaz-ustaz Jamaah-jamaah Tidak Karena jihad itu Banyak konsekuensinya Harus ada Tempat yang jelas Memiliki Memiliki biaya Untuk peperangnya Memiliki pasukan Yang terlatih Itu bukan Gampang Kemudian Yang mutlak itu Harus dibawa Penguasa resmi Bukan jihad liar Antum ketika Dikejar oleh Australia Sembunyinya Dibawa kekuasaan Indonesia Tapi antum Katakan Kepang-kepang Pemimpin Indonesia Kafir Aneh Mengkapirkan Sebagian orang Terus Mengkapirkan Negara Saudi Tinggalnya di mana Di Inggris La ilaha illallah Lebih Islam Inggris Dipada Saudi Arabia Ini pola pikir Yang tidak benar Ya kan Nah Akan mendapat nikmat Mendapatkan hindanya Jihad Apabila dibawa Aturan Aturan agama juga Apa contoh Ibadah dengan musik Apakah Selawat Berjamaah Termasuk dalam Ibadah dengan musik Kalau pakai musik Ya berarti Termasuk ibadah dengan musik Ya kan Pakai organ Itu musik Namanya Jelas itu Ya kan Tidak akan mendapatkan Kenimatan disitu Juga gunakan Indumat Mengatakan Bahwa musik itu Kan dimimpulkan Kemunafikan dalam diri Dan juga Imam Ahmad Munafikan dalam diri Makanya Imam Syafi'i Mencelah ibadah Orang-orang Zuhud Orang-orang Sufi Yang ada di Bagdad Untuk itu Dikatakan Dikatakan oleh Imam Syafi'i Tarak tu bi-barak syai'an Yusamunahu takbir Yasudunna subihi Anil-Quran Liasudunna subihi Anil-Quran Katanya Aku meninggal Suatu hal Di Bagdad Yang namanya Takbir Yaitu Untuk mereka Melalikan musik Daila Al-Quran Lalu Inmunadim Dalam kitab Muka dimayim Membuatkan bahwa Maksud takbir itu adalah Zikir dengan didendang-dendangkan Syair-syair zuhud Dengan irama-irama Itu disebutkan oleh Ulama Jadi lebih Mementingkan itu Daripada Baca Al-Quran Apakah Hormat kepada Bendera kita Upacara Salah adalah Syirik Ini adalah Tafsil oleh Ulama kita Kalau diakini Bendera itu Adalah dapat Memerdaikan Bangsa ini Memiliki Kesaktian Memiliki macam-macam Ini syirik Gitu Ini jelas syirik Ini jelas syirik Tapi hanya Sebab ada Kehormatan Belaka Ini adalah Maksud 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 Apa yang Bendera Bendera mati Dihormati begini Tau apa dia Punya mata Punya telinga dia Apanya berkah Sama bendera Ya kan gitu Tapi kan ini Aturan negara Tapi Tolonglah Para Pembuat aturan Itu harus berpikir Yang logis Apakah nilai Penghormatan Seperti ini Yang benar Atau Membuat Aturan yang baik Berbuat Jujur Dalam Bipin negara Ini yang benar Yang anehnya Orang yang mengatakan Kami ini Nasionalisme Sementara kami Berdeka Tapi mereka yang Banyak korupsi Kan ini bertentangan Nah seolah Islam tidak Membenci Nasionalisme Islam membolehkan Nasionalisme Tapi Nasionalisme Yang berdasarkan Atas ilmu Yang berguna Bukan Tak asuk Kepada Bangsanya Walaupun itu Salah syirik Semua dibela Ini tidak benar Makanya Islam menangkan Nasionalisme Kita ingin Bangsa kita Maju Dari negara lain Iya Bagus Itu disuruh Dalam Islam Membangun Bangsa ini Lebih hebat Di negara lain Iya Masrub Itu tidak Tentangan Nasionalisme Tentangan Dengan Islam Ingin bangun Kampung Ingin bangun Negara kita Ini hebat Angkatan perangnya Bagus Ekonominya Pendidikannya Tantram Ini Masrub Dalam Islam Tapi sesuatu Yang tidak ada Feedahnya Untuk apa Dilakukan Apa ini Sekarang artinya Kita melakukan Hal-hal itu Ini yang perlu Dikaji dulu Apa artinya Kita melakukan Hal seperti itu Iya kan Tapi apakah Berarti kita Tidak boleh Hormat bendera Kita harus Menginjak Ini juga Tidak Bila Karena Rasulullah Juga pernah Dalam Apakah memakai Bendera itu Salah Tidak Tidak Salah Boleh saja Tapi jangan Hulu Jangan berlebihan Sampai menganggap Karena bendera inilah Kita bebas Dari musuh Ini tidak Benar Iya kan Karena bendera Kita bebas Dari musuh Nah Yang anehnya Sekarang ini Kalau orang Mengkritik-kritik Seperti ini Kalau dulu ya Disaman suatu Dianggap ya kan Karena sekarang Kebebasan Tapi kalau Islam Dijalek-jelekan Tidak ada yang Menanggap Ini yang musibah Juga Nah kita Berikan wawasan Kepada Penegak bangsa Ini Kepada kita semua Agar kita Jurus Milikilah Cara pola pikir Yang benar Menciptakan Nosionalisme Yang benar Tidak kita tentang Mari kita bangun Bangsa ini bersama-sama Tapi bukan dengan Cara khurafat Cara-cara yang tidak benar Tidak akan dapat Nosionalisme Itu terungkap yang benar Buktinya cara Nosionalisme Yang kita tanamkan Selama ini Tidak berhasil Membangun bangsa ini Buktinya Banyak koruptor Pendidikan yang begitu Hancur Belebur Dengan begini moralnya Berarti kan Tidak benar Nosionalisme Selama ini Kita bantu Maka perlu Di update Perlu Di reformasi Gitu Boleh Gantukan bendera Boleh Tidak masalah Bendera Boleh gantukan bendera Tetapi Bagi kaum muslimin Apapun saja Jika ada hikmah-hikmah Dalam berdakwah Kita harus bisa berhikmah Dalam berdakwah Yang pomanya mendidikan sekolah Gantukan bendera Pasang bendera Segala macam Itu tidak masalah Dibolehkan ulama Dibolehkan Atau mungkin ada paksaan Kalau tidak Sekolahmu akan ditutup Ya sudah ada kan Pacara Tidak masalah Yang penting Ya itu Kan omat bendera Itu kalau tidak salah Ada berapa macam Ya Ya kan juga bermacam-macam Jadi tidak terfokus Pada hal-hal Yang tidak berguna Tinggalkan saja Kita yakin Aturan Islam Lebih baik Dari semua aturan Maka Islam Juga punya Motivasi Untuk membangun bangsa Menciptakan Nosionalisme Yang memang Tidak bertentangan Dengan akidah kita Itu benar Kita tidak akan Pernah menyalahkan Hal itu Bendera Boleh Maka kita juga Pasang bendera Di kampus Di mana kita pasang Bendera itu Ya kan Dan tidak boleh pula Kita hina-hina Kita jelit-injak Kita jelit Tidak boleh Karena itu memang Salah satu lambang bangsa Yang harus kita Hargai tidak masalah Tapi tidak boleh Berlebih-lebihan Ya kan gitu Itu yang ada maksud Jangan salah tangkap pula Nanti pulang di rumah Benderanya dirobek-robek pula Enggak Ya kan Boleh Pakai bendera boleh Tapi kita hanya Nasehatkan Jangan sampai Hulu Berlebih-lebihan Kita bangga bendera Merah putih Dengan semboyan Merah berani Putih bersih Tapi Benar gak terbukti Ini yang masalah Digertak oleh negara-negara lain Saja kita mundur Mana beraninya Buktinya setiap neko-neko Dengan luar Kita selalu Jangan mengalah Kita gak berani Makanya Untuk Masa akan datang Kita harus pilih Pemimpin yang berani Yang jantan Yang berani Harus pilih Biar negara ini punya Wibawa 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 Punya harga diri Gitu loh Dulu kita ingat Presiden suatu Rahimahullah Ya Bagaimana negara kita ini Punya harga diri Jatah pembahasa bangsa Internasional Sekarang kita ini Gak punya harga diri Kenapa Ya itu Nah ini yang perlu Diciptakan Ini yang harus Dikembangkan Bukan hanya Hormat bendara saja Tapi ciptakanlah Ini Apa namanya Anak didik kita Memiliki semangat Cinta Membangun bangsa ini Dengan ilmu mereka Kejujuran mereka yang pertama Membangun bangsa Dengan Kejujuran Sekarang orang hebat Banyak di bangsa kita Tapi cuman Yang kurang orang ju Jujur saja Tolong bagaimana Saya bisa lebih teguh lagi Di atas sunnah ini Ustaz Karena Mengamalkan sunnah Seperti Bercenggot Dikatakan Kambing Dan lainnya Dan juga ada Kawan-kawan anak Dari mahasiswa Turun Ke jalan-jalan Untuk Demontrasi Ustaz Ya Apa urusan mereka Demontrasi Untuk jenggot Memang apa Memang buat apa Jenggot itu pada dia Yang aneh Kadang-kadang Sebuah perusahaan Melarang orang berjenggot Apa hubungannya Dengan jenggot Kerja di perusahaan Kecuali menghambat Keselesaian Dalam bekerjanya Boleh Ini kan gak ada masalahnya Dan itu undang-undang Secara internasional Menjamin keberdekaan Menjalankan agama Kalau ada perusahaan Atau apa yang saja Melarang Ini sudah bertentangan Baik dengan secara undang-undang Untung-undang dasar Negara kita sendiri Ini ajaran agama kita Ajaran agama kita Gak bisa dilarang-larang Karena negara menjamin Membebaskan Menjalankan ajaran agama Kemudian Ikhwan Untuk membuat istiqamah itu Pertama rajin untuk ilmu Kemudian teman yang Cari teman Yang selalu bisa Mengarah kita kepada orang yang baik Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar istiqamah Yang namanya Menjalankan kebenaran Menjalankan kesunnah Pasti ada tantangan Ya Tapi kalau perlu bersabar Kalau semuanya orang Tidak ada tantangan Semua orang pasti bisa Menjalankan kebenaran Tapi karena menjalankan Sunnah itu Ada tantangannya Maka diberi pahala Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perlu kesabaran Jangankan antum Rasulullah S.A.W. aja Dihina Dicelar Sebagainya Para sahabat Disiksa Sebagainya Pasti itu ada Tinggal seperempat jam Bagaimana sikap kita Terhadap pemimpin kita Pimpinan kita Tempat kita bekerja Yang melarang kita Untuk Mengamalkan ajar Islam Seperti tidak boleh Memelihara jenggot Apakah kita keluar Dari pekerjaan tersebut Atau tetap bersabar Kalau Dia sampai tidak mengukul Ya ini gak diraukan perkataannya Ya Karena ini sangat bertentangan Dengan undang-undang internasional Mana pun saja Bertentangan ini Tidak boleh Masuk kerana Masalah keyakinan Tidak ada hak Negara untuk Mengatur hal itu Dan negara kita jelas Undang-undangnya Tadi sudah menjelaskan Ya Pasal 29 Ya Undang-undang internasional Itu kan jelas Apalagi di pasal 28 Sekarang Yang di amedemen itu Jelas sekali Kebebasan itu Diberikan Seluas-luasnya Untuk menjalankan ajaran agama Tidak ada kekangan Tidak ada kekangan Untuk berbicara Dapat umum Menyampaikan Pendapat pandangannya Itu bebas Ya Yang penting Tidak mencela Tidak menghi Menghina Jadi Kalau memang pekerjaan itu Harus dikeluarkan Sudah Cari pekerjaan lain Ya Tidak masalah Cari pekerjaan lain Insya Allah Allah akan mengganti Kepada antur pekerjaan Lebih baik daripada Apa yang ada Ya Ini menunjukkan Izzah kita Tapi sebelumnya Kalau dia Pimpinan itu adalah muslim Kita berikan nasihat Kalau dia Kafir Kita sampaikan Apakah ada syarat Untuk masuk sini Bukan orang berjenggot Apakah yang berhak Bekerja di sini Orang tidak berjenggot Tanya pada dia Mana aturannya Kan gitu Tapi sentimentalnya Ada itu Kadang-kadang Orang itu Ya Tapi kadang-kadang Karena media masa Yang menjelekan Hal seperti itu ya Maka kita harus Menjelaskan Maka tidak perlu gentar Dengan hal itu Dengan isu-isu opini itu Kita tidak perlu Ya Kita kemukan kepada manusia Membuktikan kedustaan Itu media masa itu Bahwa kita bukan teroris Bahwa kita bukan orang anarkis Sehingga masyarakat Bisa mendusta Melihat bahwa Dusta itu semua Bahwa mana sikap kita Dengan Feel fresh Sekarang ini Dimana Beberapa Tokoh syia Bercokal di Satu partai Yang mendukung Ya Kita itu adalah Berusaha Memanimalisir Kemungkaran Kalaupun tidak bisa Menutup kemungkaran Kita berusaha Menimalisir Ya kan gitu Secara total Kita tidak bisa 60% 40% berkurang Alhamdulillah Kita lakukan hal itu Itu saja jawaban anak Jadi untuk Sekarang saya tidak Tim sukses Jadi tidak diberhak Mencalonkan siapa-siapa Di sini Tapi yang penting Ketika memilih pemimpin Syarat mutlak yang tadi Syarat mutlak yang Saya sebutkan tadi Yang kedua adalah Lihat siapa pemimpin Yang berkemampuan lah Baik di segi Pemikirannya Terutama penampilannya Harus ganteng Gagak Kenapa saya katakan begitu Pemimpin negara itu Harus ganteng Gagak Ketika dapat di Internasional itu Jangan dia duduk Paling rendah Ya kan Tiga ngusul langsung tangan Tinggi-tinggi gini Bener Karena disitu Liatak wibawa Karena presiden Lambang bangsa Lambang negara itu Presiden kan lambang negara Ya harus gaga Ganteng Kokoh gitu Jadi orang melihat saja Negara-negara kafir disitu Udah Karena Rasulullah ketika Orang bertawaf sampai di Mekah Karena Rasulullah menyusulkan apa Ar-Romal kan Lari kecil-kecil Membuka bahu kanan ini Disebut dengan Etiba Melihatkan kepada kaum musyikin Bahwa mereka adalah Orang-orang yang kekar Orang-orang yang tidak Kena penyakit humah di Madinah Perlu Negara kita itu Fisiknya sehat Ya musibah Pernah satu kali kita Ditimpa musibah Ketika presiden kita Ya Presiden itu orang sehat Rohani dan jasmaninya Ya itu Jadi penting itu Ya Dalam sebab itu Sehingga Bangsa kita itu Dihargai Terutama karena Bangsa kita jumlah besar Orang Islam Keburukan Jika terjadi di bangsa Amerika Yang terdepan menerimanya Ada orang Islam Kebaikan yang terjadi di bangsa kita Yang terdepan menerimanya Ada orang Islam Maka ini Alhamdulillah Harus kita ketahui hal ini Sebagai mana kita ketahui Rasulullah SAW Tidak pernah Berjabat tangan dengan wanita Selain yang bukan mahram Lantas bagaimana Seandainya kita berjabat tangan Dengan wanita Yang bukan mahram kita Ya sudah tahu Rasulullah Tidak Gimana ini Sudah 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 Tetapi Tidak menimbulkan syahwat Iya pertama-pertama Belum mungkin Kalau dua kali Tiga kali Nanti sudah beda Itu teringat lagi Kemarin itu lembut Rasa tangannya Biasa salaman lagi Aduh Musibah Ikhwan Syaitan itu Tidak sekaligus Maka Allah Sibukan Laka-laka Syaitan Jangan kalian Lakukan Jangan kalian ikut Syaitan itu pinter Jangan buka celah Bagi syaitan Maka anda gambarkan Sering anda gambarkan Ibarat jika antum Dalam subah gedung Jangan boleh terbuka Sedikit pun Celah kecil oleh syaitan Karena kalau terbuka Sebesar Ujung jarum saja Syaitan akan Ngilau-ngilaukan cahaya di luar Antum lihat Ini ada cahaya apa Ini di luar kecil Kurang jelas Buka jendela Akhirnya Akhirnya syaitan masuk Loncat Makanya jangan Sama-sama sekali Buka pintu Syaitan Ya pertamanya Belum Cuma nanti sudah Habis salam Teringyang-nyyang Di kenyatan Taib Bagaimana sikap kita Menghadapi Oh ini sudah ini Atau sama pertanyaan Apakah dengan Duduk-duduk saja Bisa disebut Amar ma'ruh Naimungkar Apakah ustaz Pernah Oh kurus Ini dari masa Dari Jember Kurus disini Kemarin Ke Apa Kebatu sangkar Kebukit tinggi Apa definisi Kurus itu Kalau kurus berda'wah Ini saya keluar Da'wah ini Ya kan Tapi inilah Saya pernah kurus Duduk-duduk saja Dimana duduk-duduk saja Ini orang ini Kayaknya tersinggung Kamu ini Apa ngomong-ngomong Enggak kurus Saya kurus Dari Jember Surabaya Jakarta Tuske Kemarin ke Batu sangkar Bukit tinggi Sekarang Padang Nanti kurus lagi ke Ke Jember lagi Kurus ini Ya kan Kurus ini namanya Inilah bodohnya Orang tidak punya ilmu Tidak berda'wah Jalan-jalan Benar Jalan-jalan itu Jalan-jalan Berda'wah Jalan-jalan itu Yang aneh ini Istri ini di rumah Gak makan Dia jalan-jalan lagi Kayak banyak duit banget Inilah Ya ikhwan Tolonglah belajar ilmu agama Jangan kita Terprovokasi Dengan sebuah Pandangan gitu ya Tidak mengukur Pandang itu dengan Al-Quran dan Sun Duna dan Manhajus Salam Ya Dimana ada harus keluar 30 hari Dimana ada surat 40 hari Dimana aturan itu Siapa yang bilang 40 tahun boleh keluar Ya kan Kenapa harus 40 hari Ya kan 4 hari boleh 3 hari boleh Sesuai kemampuan kita Tidak masalah Tapi kalau kurus berda'wah Harus dengan ilmu Belajar dulu Tidak masalah Ini baru saja Tawbat Langsung Pergi dakwa Apa yang mau Dinyampaikan Lalu yang dipelajari Cuman Padua'il a'mal saja Ajar Islam Bukan dalam Padua'il a'mal saja Ya kan Apalagi dalam Kitab Padua'il a'mal itu Penuh dengan Hadis palsu Hadis maudu Hadis da'if Kan ini bahaya Ini bukti Inilah bahayanya Kalau kita berda'wah Tanpa ilmu Maka tidak akan merasa nikmat Buktinya apa Betapa banyaknya Istri-istri orang Yang biasa kurus itu Yaitu menderita Sudahlah kebutuhan Lahir gak Apalagi batin Ya kan Ini bahaya Seperti ini Karena kewajiban Kepada keluarga Lebih utama Ya kan Yang anehnya Mereka berhujan Nantikan Allah Ketika sebab kurus ini Allah akan memberikan Kemudahan pada istrinya Akhirnya tetangganya Kasih Belahirkan ngantar Ke rumah sakit Ini fakta banyak Di lapangan Lalu dia katakan Wah itu berkat kurus Ini saya dibantu oleh Tetangga Dia wajib pertama sekali Untuk membina keluarganya Mengurus keluarganya Kok malah harap tetangga Kalau begitu nanti Dinikai sama tetangga istrinya Juga berhabis Ikhwan Inilah masalah sekarang ini Ketika orang-orang Mencoba membuat Sebuah pengertian Dalam agama Tanpa ada Dalil Istilah-istilah Yang banyak sekarang istilah Kurus Apa mana kurus Ditanyakan Selawat Apa arti selawat Tahlilan Apa arti tahlilan Mereka Rubah-rubah Pengertian Dari apa yang dipahami Dalam agama Istilah kurus Ini baru ada kapan Tidak ada dikenal Istilah istilah Ulama Istilah kurus Yang ada Da'wah Jihad Itu yang ada Tidak ada istilah kurus Itu yang pertama Kalau kita tanya Apa artinya kurus Oleh kamu Bahasa Arab Artinya akan keluar Orang kencing keluar rumah Juga kurus Namanya Kan gitu Bahasa Arab Artinya akan keluar Apakah seorang telah Terbiasa dengan Perangai kasar Atau akhlak Tercelah Bisa belajar Dengan menjadi Seseorang yang Berperangai lembut Akhlak Terpuji Apakah bisa Walaupun dia sudah Terbiasa dari 10 tahun Oh bahkan Sudah 20 tahun Bisa di rumah Tidak ada yang Tidak bisa di rumah Tapi ada hal-hal Pertama Belajar ilmu agama Kemudian Melatih diri Karena Rasulullah mengatakan Innal huluma Bittahallum Jadi berlema-lema itu Perlu dilatih diri kita Wal ilma bittahallum Itu perlu dilihati Ya Terutama Ya Mencari pasangan hidup Kalau tahu kita ini Orangnya keras Cari pasangan hidup Yang lem Yang lembut Supaya Ada penormalnya Yang gitu Kalau keras sama keras Itu bunyi Kayak besi sama besi Bunyi biasanya Ya kan Nah itu Kemudian Banyak membaca Sejarah-sejarah Orang-orang yang bersifat Lemah-lembut Baca sejarah Nabi SAW Bagaimana beliau Bahwa kelembutan itu Adalah sangat utama Tapi bukan maksud Disini Tidak marah Maksudnya Tidak tegas Jadi beda antara Marah dengan tegas Tegas boleh Tapi tentu dengan Cara-cara yang Tidak melampaui batas Beda antara tegas Apa namanya Anak perempuannya Tidak berhijab Ya putriku Lembut-lembut gitu Terus begitu Dia ngomong Akhirnya gak mau Anak putriku Tidak ada ketegasan Dianggap Kalau dibicara Agak tegas Dianggap Ini beda Jadi ketegasan Yang kelembutan Itu tidak bertentangan Jadi anak kita Dikunakan Bahasa-bahasa yang baik Nah Kenapa tidak Untuk aurat Tidak baik Ini melanggar Ketua orang agama Ini bahasa-bahasa yang Tapi kita tegas Kita tegas Nah Jadi itulah Barangkali yang dapat Anda jelaskan kesempatan ini Kalau ada hal-hal Yang berkona menghati Ikhwan Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ada satu minit lagi Assalamualaikum Ustaz Bagaimana dengan Meminjam uang modal usaha Di bank syariah Apakah itu termasuk riba Karena uang yang kita kembalikan Lebih banyak dari uang yang kita pinjam Tolong penjelasan Ustaz Uang yang lebih itu Istilah dalam bank syariah Disebut dengan Marjin Anda gak tahu Karena Anda berapa kali juga Mohon penjelasan dari bank syariah ini Tentang hal ini Perlu dikaji lebih dalam Tidak bisa di Di apa namanya Bahkan di antara bank-bank syariah Pun berbeda sistemnya Ini yang sulit memberikan Sebuah jawaban yang Yang umum gitu Maka perlu kita kaji Tidak bisa dijawab secara Boleh Tidak boleh Tidak bisa Karena berbeda-beda prakteknya Yang inti sebetulnya Bukan namanya saja Bagaimana prosesnya itu Itu perlu dikaji Ya Hal ini mungkin bisa Lebih antum Pendiskusi dengan Ustaz Dr. Muhammad Arifin Karena fact belu Keahlian belu adalah Di bidang fikir Itu lebih anasaran Lebih pas Nanti belum menjawab Wallahu'ala Kita tutup Kabar Tuhan Jilis Subhanakallah Asyadu ala ila anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh